Bapak-Ibu ada yang dari Indonesia Timur, Bapak-Ibu? Saya dari Kupang. Selamat bergabung, Bu Nela. Iya, sama-sama. Di sini hujan. Oh, hujan, Bu, ya? Iya. Kupang. Di mana, Bu, Ibu? Di kota Kupang, ya? Kota Kupang, Bu, ya? Iya. Yang dari Aceh, ada yang dari Aceh mungkin? Yang dari ujung ini, Aceh. Terima kasih. 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 Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian. Waalaikumsalam, Bu Vanessa. Bagaimana, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah, Pak. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah berkenan untuk bergabung. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Akhirnya kita ketika, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. jumpa, Bu. Terima kasih. 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 Dari Bali, kemudian dari Universitas Palangkaraya, Universitas Negeri Semarang, Setia Insan Pembangunan, STMI. Ini banyak sekali yang telah bergabung dengan kita. Ada yang dari Jakarta, Bekasi, Purwakarta, Depok, Bandung, Purwalingo, Yogyakarta, Surabaya, Sorong, Kupang, Yogyakarta, Panggerang, Morowali, kemudian Bandar Lampung, Denpasar. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian sudah bergabung bersama kita dalam acara webinar ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan manfaat buat kita. Baik, sekali lagi Bapak-Ibu yang belum mendownload materi, kami persilakan untuk mendownload materi, kemudian membaca terlebih dahulu, sehingga nanti pada saat pemaparan, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Sambil kita menunggu Pak Romy untuk bergabung. Bu Panesah posisi di Bandung, Bu, ya? Iya, betul sekali, Pak, di Bandung. Tidak lockdown, Bu, di Bandung, Bu? Ya, katanya sih PSBB ya, Pak, cuman ya masih rame-rame juga. Sama, Bu, Jakarta juga gitu, Bu. Iya, tapi saya sempat yang pertama kali PSBB yang terakhir nih, ke sana benar-benar jam 7 malam itu udah sepi ya? Iya, betul, Bu. Toko-toko segala macam itu udah harus ditutup ya? Iya, betul. Sekarang tetap, Bu, masih jam 9, masih aktif. Iya, jalan juga udah mulai rame nih. Weekend di Bandung udah mulai menunggu lagi. Saya kemarin di Bogor itu ada pembatasan ganjil-genap kan, Bu? Oh, iya. Ya, ada tambahan hardly ya, Pak, ya? Terobos ya, Pak, ya? Iya. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu lah. Ya, amin. Betul. OP, masih kuliah online ya, Bu, ya? Masih, Pak, masih. Ini kebetulan ada beberapa dari UPI juga nih yang lagi S3 ikut juga di kegiatan ini. Oke. Iya. Karena pandemi mau tidak mau, kemirkan juga ini. SLR. Malah kalau saya di UPI itu banyaknya S1 yang pengen S2 yang pengen SLR itu. Jadi, apa, rame. Dipatasi minimal berapa, Ibu, untuk sektornya? Kalau S1 untuk dipaca, dikatakan. Sebetulnya kita sih tidak ada batasan ya, Pak, ya? Cuma ya, kalau itu sebetulnya membatasi itu hanya untuk, terutama untuk S1 ya, kalau S2, S3 kan beda. Kalau S1 itu kita membatasi biar mahasiswanya tidak terlalu mengambil paper terlalu sedikit, gitu. Tapi sebetulnya kan nggak ada batasan. Cuma yang sudah-sudah itu minimal 15 ya. 15 paper. Ya, minimal buat S1 ya. Tapi ada juga yang sampai 25. Jadi tergantung tema dan kemampuan si anaknya juga dalam mencari artikelnya ya. Tahunnya dibatasi, Ibu? Iya, jadi tahunnya sebetulnya kembali ke mereka lagi sih. Tapi kebanyakan 2010-2020, begitu. Tapi ya, tapi memang benar-benar kembali kepada tujuan penelitiannya ya. Kalau misalnya tujuannya untuk mengeksplorasi teori, berarti kan kita harus dari awal teori itu ada ya sampai sekarang. Betul, Ibu. Kecuali kalau mencari hal-hal yang kekinian gitu, baru mungkin dibatasi tahunnya. Tapi SLR sendiri sudah mulai jadi itu, Bu, ya? Jadi penelitian, Bu, ya? Iya, betul. Kalau di universitas kami, ya. Sudah ada yang lulus malah mahasiswanya. Oh, topiknya SLR, Bu. Iya, SLR. Kemudian kemarin juga saya sempat sharing juga di UM ya, tapi di Fakultas Olahraga itu. Ternyata beberapa dari mereka yang S2-nya juga menggunakan metode SLR. Sudah mulai dikenal lah. Iya, betul. Asal kuat baca. Banyak baca dan banyak analisi seharusnya, ya. Memperkaya. Iya, betul, betul. Betul sekali. Kalau OP dibatasi tempat dari Jalan Negeri atau Luang Negeri, Bu? Apanya, Pak? Yang di-download, literaturnya. Oh, kalau kita sih menyarankannya yang database-database luar, ya. Dan ini juga salah satu kendala itu adalah akses ke database. Cuman nanti saya ceritakan bagaimana caranya bisa akses ke database-database itu. Itu yang penting, Bu. Iya. Biasanya kita nyari yang gratisan, Bu. Betul, betul. Karena beberapa jurnal SLR itu berbayar di area. Iya, iya. Mendelinya sih gratis, tapi beberapa petor jurnal itu berbayar. Betul, betul sekali. Yusu kan bisnis mereka di situ, ya? Iya, betul. Harinya mudah, tapi berbayar. Iya. Ini luar biasa. Ini luar biasa, saya kemarin dapat sharing dari Pak Suarso, ya, mengenai webinar ini yang diselenggarakan oleh Universitas Bapak, nih. Luar biasa, banyak sekali, dan padat, ya. Dengan berbagai macam, ini berbagai macam topik, itu menarik sekali. Kalau materinya bagus, narahumbernya bagus, beserta akan sangat tertarik dan ikut bergabung, Bu. Itu punnya. Assalamualaikum Pak Romy. Alhamdulillah sudah bisa bergabung, Pak Romy. Waalaikumsalam. Pak Agus, Pak Larso. Iya, Pak Romy. Sehat, Pak Romy. Iya, Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Romy, modulatornya ganti, karena bagaimana. Oke, siap. Materinya sangat banyak ini, Pak Romy. Iya, nih, nggak tahu nih bisa selesai atau nggak. Pak Romy, sekalian izin saya, Pak Romy. Siap, Pak Agus, gimana? Saya pakai materinya Pak Romy dalam ngajar nih, Pak Romy. Boleh, nggak ada masalah. Ada dua kali dengan Pak Romy. Satunya dengan pengembangan YouTube, ya. Karena Pak Romy konten YouTube-nya bagus nih. Pembelajaran dan pemelitian. Pak Agus dan Tuhan. Dan Bapak Ibu semua. Mbak Vanessa, salam kenal, Mbak Vanessa. Iya, salam kenal, Pak. Saya Vanessa, dari UPI. UPI Bandung, ya? Iya, betul. Betul sekali. Penelenggarannya UPI ya? Iya, sama-sama namanya. Kemarin saya di WA oleh teman Bapak, Pak Edy. Katanya teman kuliah dulu. Edy Nugroho. Pak Edy ya? Iya, teman kuliahnya Pak Romy katanya. Eh, teman kuliah saya? Iya, iya. Oh, si Edy. Edy PN ya? Edy PN ya? Saya taunya Edy Nugroho. Gak sempat jadi teman kuliah sih, itu sih. Oh, gitu. Jadi, saya tahun 1993, itu masuk STT Telkom sama ITB. Tapi cuma sempat tiga bulan. Ospek setelah itu saya ke Jepang, kan? Oke. Cuma sempat tiga tahun. Cuma sama-sama dari Semarang, sama Edy. Oh, iya, iya. Saya sering ke UPI juga, Bu, sebenarnya. Oh, gitu ya, Pak? Bulan lalu, saya juga ngisi. Ada Pak Rektor, ada Pak Warek. Iya, iya. Tentang enterprise arsitektur. Tapi temanya. Iya, iya. Pak Agus? Ya. Kita mulai, Pak Agus. Kita mulai, Pak Romy ya. Eh, mohon maaf, tadi saya terlambat ada telepon mendadak. Iya. Eh, gak apa-apa, Pak Romy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maesah. Di tengah-tengah pandemi COVID ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa bergabung untuk bisa mendapatkan materi yang sangat menarik sekali nanti. Tapi sebelumnya mari saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian, mari kita menudukan kepala sejenak, kita berdoa, semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu yang beragama Islam, kami mohon untuk membaca suratul Fateha. Dan bagi Bapak dan Ibu yang non-Islam, kami persilakan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai pagi hari ini dengan mengucapkan basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membuka acara ini. Pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian kembali LPPM UPIYI mengadakan webinar yang di pagi hari ini topiknya sangat-sangat menarik. Karena berkenaan dengan salah satu tugas kita sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa, yaitu penelitian. Dimana seringkali kita mengalami kendala dalam melakukan penelitian, terutama dalam penentuan state of the art, kemudian gap, dan juga yang terakhir adalah novelty atau keterbaruan. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan SLR. Apakah SLR itu dan bagaimana pemanfaatannya pada pagi hari ini akan kita diskusikan. Dan telah hadir bersama kita, telah bergabung bersama kita, dua narasumber yang sangat kompeten dalam membahas masalah sistematik literatur review. Telah hadir bersama kita, Pak Romy Satria Wahono, PSD, dan juga Ibu Vanessa Gavard, SEAK MBA. Beliau keduanya adalah pakar dalam hal SLR. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa mendapatkan materi-materi yang sangat menarik yang nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Tetapi sebelumnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Direktur LPPM UPYI selaku pengada atau yang melakukan webinar ini. Kepada Pak Sularso, Budi Laksono, kami persilakan. Baik, bagus. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktif, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini, kita akan belajar dari anak-anak sumber, Pak Romy Satria Wahono, PSD, dan Ibu Dr. Padifatapar, tentang topik atau metode yang mungkin dari Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Baru mendengar atau baru tahu, atau sudah tahu tapi belum menerapannya metode. Nah, kami 9-2 bulan yang lalu mencoba mencari narasumber dan berkumpul dengan klion narasumber pada hari ini. Pak Romy untuk bidang komputing atau bidang memakai bidang maksa dan Dr. Panesa melalui bidang sosial humaniora. Dengan adanya dua narasumber yang sangat berkompeten, ini kami harapkan materi yang sangat menarik. Untuk materi kami sudah share, bahkan materi yang Pak Romy sangat banyak. Mudah-mudahan apa itu semua, serta pada hari ini kita baca banyak dari narasumber kita. Dan kami juga dari aturkan juga belajar terus mengaktif ya pengetahuan kami untuk bisa menyajikan pada webinar berikutnya ya. Dan bisa menyerahkan materi ini pada pengetahuan-pengetahuan kami. Kami harap untuk selaku Romy tidak berhenti di hari ini saja, di momen hari ini. Apa itu bisa berhubungan dengan narasumber. Kemudian juga bisa berhubungan dengan kami untuk webinar-webinaran selanjutnya. Untuk sertifikat sebentar lagi kami selesaikan, jadi sudah ada kekurangan pada acara ini. Untuk depannya kami akan memperbaiki sistem semuanya serta online karena pada keadaan COVID-19 seperti ini, semuanya serta online, hanya Revolute Industry 4.0 dan Society 5.0. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti materi pada akhir hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa dikeratkan untuk seluruh dunjang, S1, S2, S3. Bahkan juga kemarin ada yang tanya, kalau D3 bagaimana aturan institusi atau produk. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Larso. Bapak Ibu sekalian, kembali kami mengingatkan bahwa ketika nanti kedua narasumber kita menyampaikan paparannya, maka kami mohon maaf kami akan menonaktifkan audio Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa mendengarkan secara jelas pemaparan kedua narasumber kita. Baik, kita mulai dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Romy Satria Wahono, PhD. Untuk nanti menyampaikan paparan, tapi sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu riwayat singkat Pak Romy Satria Wahono. Pak Romy menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3-nya ini dari Saitama University di Jepang. Kemudian beliau mendapatkan PhD dari University Technical Malaysia Melaka. Beliau juga aktif di berbagai macam aktivitas, termasuk penelitian dan juga pengajaran. Dan beliau adalah merupakan founder dan CEO dari PT Brandmatics Indonesia Cendikia. Kemudian founder dan CEO dari PT Ilmokomputer.com Branddev Sistema. Kemudian juga founder dan CEO dari Brandmatics Cipta Informatika. Dan juga co-founder dan komisioner dari PT Imani Prima. Dan beliau banyak sekali menulis topik-topik yang sangat menarik, terutama dalam bidang informatika. Bidang beliau adalah software engineering dan juga machine learning. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan paparan dari Pak Romy Satria Wahono. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Insya Allah nanti akan kita bacakan setelah kedua narasumber ini menyampaikan paparannya. Kepada Pak Romy Satria Wahono, kami persilahkan untuk memberikan paparan dalam waktu paling tidak satu jam. Silakan Pak Romy. Oke, terima kasih Mas Agus. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini bahas satu topik yang sedang trend dan di era pandemi ini ada beberapa kampus yang mengizinkan systematic literature review untuk jadi skripsi ya. Kemarin saya dundang beberapa UNJ, terus kemudian saya sempat ke IPB, saya sempat ke beberapa tempat gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba berdiskusi tentang itu. Saya boleh share screen ya Mas ya. Oke, udah bisa ya. Materinya sudah saya share, Bapak Ibu sekalian. Saya langsung agak cepat aja karena banyak yang harus saya sampaikan hari ini. Tadi sudah dibacakan oleh Bapak moderator. Terima kasih Pak Agus dan Pak Larso. Terima kasih atas kesempatannya hari ini bisa ketemu lagi kita. Udah lama saya nggak ketemu nih dengan Pak Larso nih. Oke, jadi nama saya Romi, Bapak Ibu sekalian tadi sudah dibacakan oleh Pak Agus. Saya berdiri di dua kaki, satu kaki kiri saya akademisi, saya masih ngajar di banyak tempat. Satu kaki saya di bisnis gitu ya. Dan saya merasakan bagaimana dua dunia ini punya KPI yang berbeda ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya harus kadang, apa yang saya lakukan di bisnis atau apa yang saya lakukan di penelitian itu nggak bisa saya langsung pakai di dunia bisnis gitu ya. Karena yang dikejar beda. Di bisnis kita ngejar contribution to people, jadi produk yang terserap pasar, kalau di penelitian kita contribution to knowledge. Jadi saya harus berkontribusi ke pengetahuannya sendiri, bukan ke masyarakat gitu ya. Saya masih jadi advisory board di UGM, saya masih nguji juga di UGM, terus kemudian saya ngajar di Udinus, saya bangun S2 dan S3 nya di sana juga kebetulan gitu ya. Terus Udinus itu di Semarang ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya masih reviewer di jurnal Skopus Index, LC Fire itu ada IST, ESWA, JSS, Springer ada Software Quality Journal, Software Practice and Experience dan seterusnya gitu ya. Oke terus, ini oke, nah pekerjaan saya berhubungan dengan core competence saya kalau nggak tentang software development, enterprise architecture, itu kalau dalam dunia software engineering masuk ke software architecture gitu ya. Terus kemudian data analytics gitu ya. Jadi saya deliver banyak untuk KPK, INSW, BIPT dan 5 tahun terakhir saya ngurusi BUMN dan swasta. Jadi ada Pertamina EP, PLN, PJB, anak-anak perusahaannya, terus kemudian ke FIF dan seterusnya gitu ya. Termasuk ini rencananya 2021 saya bantu kampusnya Mbak Vanessa untuk bangunan enterprise architecture. Nanti kita lihat diskusinya ini sedang kita godok gitu ya. Nah, materi saya free, bebas Bapak Ibu sekalian. Saya punya blog, nanti di bagian blog itu ada lecture. Di sana ada semua materi saya dalam bentuk PPTX. Ini mohon maaf belum sempat update lagi yang versi terbaru. Lengkap di sana PPTX dan PDF-nya Bapak Ibu sekalian boleh pakai untuk ngajar. Kalau kurang jelas materi saya nanti bisa ke YouTube saya, saya berikan versi singkatnya gitu ya. Jadi saya ada satu jam, kadang satu setengah jam saya berikan di sana per playlist ngikutin bidang saya. Jadi tentang enterprise architecture, tentang data mining, tentang research methodology, tentang software engineering. Empat playlist itu gitu ya. Nah, hari ini kita bahas tiga. Sebelum ke SLR, systematic literature review, saya pengen memposisikan dulu sebenarnya SLR ini posisinya ada di mana sih gitu ya. Makanya saya cerita dulu tentang konsep penelitian, nanti biar kelihatan. Sistematic literature review ini posisinya ada di mana sebenarnya gitu ya. Jadi konsep penelitian, literature review, dan systematic literature review gitu ya. Nah, jadi ceritanya gini Bapak Ibu sekalian. Saya sempat bahas masalah yang konsep penelitian ini di YouTube saya juga, nanti bisa dilihat tentang 10 mitos kesalahan penelitian gitu ya. Jadi konsep penelitian itu sebenarnya nggak sulit Bapak Ibu sekalian. Mudah. Cuman kita kadang karena kurang banyak baca, akhirnya punya ide sendiri yang itu ternyata dalam dunia, apa namanya, Fatsun Akademik nggak kayak gitu loh cara melakukan penelitian gitu ya. Jadi penelitian itu ada latar belakangnya, latar belakangnya masalah kehidupan. Tapi yang akan kita teliti sebenarnya bukan masalah kehidupan gitu ya, tapi masalah penelitian. Nah, jadi di latar belakangnya masalah kehidupan, di latar belakangnya masalah kehidupan, kemudian kita melakukan studi literatur, studi empiris, akhirnya kita dapat masalah penelitian. Ini masalah penelitian ini sebenarnya juga masalah utamanya kita nggak harus unik gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi riset gapnya kita bisa unik gitu ya, tapi kalau masalah utamanya nggak harus unik gitu ya. Misalkan kalau Bapak Ibu sekalian riset kalau di dunia computing tentang algoritma decision tree, nanti saya berikan contoh ya. Saya akan mengimprove algoritma decision tree, itu saya cari masalah. Masalahnya apa yang ada di algoritma decision tree, terus kemudian saya pecahkan masalah itu gitu kan Bapak Ibu sekalian ya. Apakah orang lain sudah ada yang mecahkan? Oh sudah ada, banyak juga yang mecahkan itu. Cuman saya pecahkan dengan cara yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi masalah penelitian itu kadang sudah ada juga. Orang-orang sudah mecahkan dengan berbagai cara, saya mecahkan dengan cara yang sedikit berbeda gitu kan. Nah dari sana, sedikit berbeda itu nggak harus saya nemukan teori baru nggak. Saya ambil dari teori yang berbagai teori yang ada yang belum pernah dipakai untuk cara mecahkan ini, sudah ada kontribusi ke pengetahuan. Gitu kan Bapak Ibu sekalian ya. Nah supaya bisa dapat metode pemecahan itu, saya riset. Riset itu, nyari lagi, nyari lagi, nyari lagi, riset sama search Bapak Ibu sekalian. Oh saya cari lagi. Kalau kayak gini kok masih nggak bagus, saya cari lagi. Sampai saya mendapatkan, saya punya kontribusi ke pengetahuan. Ini yang nanti bisa membedakan Bapak Ibu sekalian. Kita penelitian sudah baca banyak, tapi nggak bisa punya ide. Itu berarti kita di ujung pengetahuan sebenarnya, state of the art pengetahuan. Tapi kita nggak bisa lulus, misalkan kita lagi S2 atau S3, kita nggak bisa lulus. Karena apa? Ya dibutuhkan satu benjolan kecil bahwa kita punya kontribusi ke pengetahuan gitu ya. Nah kontribusi ke pengetahuan itu, kalau kata Benson disebutnya, New things, building new knowledge gitu ya istilahnya ya. Jadi riset itu mengeksplore sesuatu, masalah penelitian ini gitu ya. Bisa dari gap penelitian yang selama ini peneliti kelewat, bisa juga dari yang dilakukan peneliti, masalah penelitiannya saya ambil, kemudian saya cari cara yang lain juga boleh, sampai saya menemukan cara baru. Nah cara baru ini, building new knowledge, membangun pengetahuan baru, itu di bidang kita. Orang komputer itu misalkan pakai algoritma neural network untuk prediksi penyakit kanker payudara. Penyakit kanker payudaranya itu bukan knowledge kita gitu ya. Jadi kita nggak ada kontribusi ke penyakit kanker payudaranya, tapi kita punya kontribusi ke neural networknya. Jadi yang kita improve neural networknya. Ini mungkin sekedar gambarannya ya. Kalau dosen menggunakan istilah yang lain, dia sebut di bukunya, riset is, kata dia, considerate activity, aktivitas penuh pertimbangan, sistematis, which aims to make an original contribution to knowledge. Jadi tujuannya itu original contribution to knowledge. Jadi riset itu tujuannya cuma contribution to knowledge aja. Agak sedikit beda dengan industri yang ada kontribusi ke pengetahuan gitu ya. Meskipun di Indonesia itu bapak-bapak sekalian, Tridharma Perguruan Tinggi itu nyebut pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat gitu ya. Kita itu dituntut tiga. Satu bisa didik orang, dua bisa melakukan penelitian, penelitiannya bisa kita jual pengabdian ke masyarakat. Makanya kampus itu wajib bikin unit bisnis sebenarnya dalam rangka pengabdian masyarakat. Mungkin bukan dalam rangka penelitian gitu ya. Ini saya bahas. Nanti kalau pengen detail saya bahas di YouTube saya. Nah, bentuknya. Kontribusi ke pengetahuan itu bentuknya kayak gimana? Benson di bukunya nyebut bagus. Kita bisa melakukan kontribusi ke pengetahuan dengan menemukan atau merevisi. Nggak harus menemukan. Saya revisi sedikit, saya tambahin konstantannya. Saya, mekanismenya saya selipin satu formula atau saya selipkan satu faktor. Yang itu ternyata faktor itu yang justru paling banyak pengaruhnya gitu kan. Jadi kalau orang bauran pemasaran misalnya, orang pemasaran, topiknya tentang bauran pemasaran, sudah ada 4P bapak-bapak segalaan gitu ya. Ini ada yang buat 7P. Nah, dia itu berusaha merevisi teori. Sedikit nambahin sesuatu nih. Menemukan merevisi teori metode fakta atau pengaplikasian. Teorinya nggak teori baru, tapi saya ambil dari dunia yang lain, dari psikologi saya ambil, teorinya saya pakai untuk ngitung algoritma, it's okay. Itu namanya pengaplikasian baru, bukan objek yang baru. Pengaplikasian baru. Nah, kontribusi ke pengetahuan itu bisa kelihatan dari sini. Dosen gambarin sangat bagus di bukunya. Bidang kita itu kecil seperti ini. Nih sebentar, saya kena feedback nih Mas Agus kayaknya. Jadi bidang kita itu kecil seperti ini, Bapak Segalaan. Nanti karena orang punya kontribusi, dia berkontribusi di orang yang bidangnya sama atau topiknya sama, dia punya kontribusi, akhirnya bidang ini jadi membesar. Nah, itulah yang disebut kontribusi ke pengetahuan. Contoh nih, cara paling gampang. Tadi sudah saya sebut ekonomi manajemen, Bapak Segalaan, ada marketing mix. Ini topik yang ngetrend karena berpengaruh di banyak tempat, Bapak Segalaan. Bagaimana orang membeli barang itu karena faktor apa, gitu ya. Jadi, dulu bidangnya kecil, gitu Bapak Segalaan ya. Neil Borden dulu buat namanya 12 elemen, gitu kan. Nah, diperbaiki Jerome McCarthy buat 4P, Bapak Segalaan. Ini sebenarnya dia narik. Jadi si bidang yang tadinya kecil ditarik sama Neil Borden ke bawah, gitu ya. Dia jadi membesar, ditarik lagi sama Jerome McCarthy ke kanan, gitu ya. Makanya istilahnya, oh, mereka punya kontribusi pengetahuan. Pengetahuan di bidang apa? Ya, di bidang marketing mix ini. Nah, itu dia, Bapak Segalaan. Ada Bume Binsenar kemudian tahun 1981. Ada lagi Goldsmith tahun, apa namanya, 1999 buat 8P, gitu ya, dan seterusnya. Dan kalau kita kumpulkan nanti, Bapak Segalaan, semuanya ini. Saya sebagai peneliti, saya ngumpulkan semua yang ada ini, saya belum punya kontribusi. Itu saya menyusun state of the art method, gitu ya. Mas Agus, saya kayaknya kena feedback deh. Saya kena feedback. Dari peserta mungkin ya. Suaranya ya? Iya, saya kena feedback dari peserta kayaknya. Mungkin mikrofonnya di... Tolong di unmute para peserta, Mas. Mas Agus. Bapak Ibu sekalian mohon di unmute. Sudah, Pak. Sudah. Oke, saya lanjut ya, Bapak Segalaan ya. Silahkan, Pak. Silahkan. Nah, jadi... Oh, metode yang ada, yang ada di topik saya ini. Saya pahami. Ini saya... Saya... Apa namanya? Membuat, Bapak Ibu sekalian, state of the art method. State of the art method ini kemudian saya letakkan di bab dua. Nih, gitu, Bapak Ibu sekalian. Cara saya supaya menemukan ini, saya literatur review. Kalau apa adanya saya masukkan ke dalam bab dua ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti apa yang saya temukan ini, gitu ya. Itu tradisional literatur review. Tapi kalau saya menggunakan cara sistematis, saya sampai menemukan semua ini. Sistematis itu maksudnya protokolnya yang saya berikan. Papernya itu harus paper journal atau bukan. Tahunnya berapa, gitu ya. Apa yang saya cari dalam bentuk RQ. Nah, itu disebut sistematik literatur review. Nanti gitu, Bapak Ibu sekalian. Makanya SLR itu dalam rangka kita membuat bab dua dari tesis kita. Gitu ya. Kalau tesis kita jadi paper, itu jadi related work di dua itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau satunya introduction, keduanya previous knowledge atau related work atau state of the art method. Seperti ini sebenarnya, gitu ya. Jadi, sekali lagi. SLR itu kalau dalam tesis yang biasa, dia seperti literatur review yang biasa kita buat di bab dua itu sebenarnya. Makanya kalau kita teruskan S2 atau S3 buat tesis atau disertasi, boleh SLR itu langsung dijadikan bab dua. Kenapa kok bab dua-nya kita isi SLR aja? Karena lebih gampang. Kalau S3 ada target publikasi jurnal, SLR sudah bisa masuk ke publikasi dalam bentuk jurnal. Lebih nyaman gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, contoh nih, Bapak Ibu sekalian. Lihat. Si Vesta, ini peneliti Bapak Ibu sekalian waktu itu. Ambil PhD gitu ya. Dia melakukan penelitian tadi. Ini yang dia lakukan penelitian tapi lebih detail. Lebih detail. Dan si Vesta itu tujuannya melakukan literatur review seperti ini sampai menemukan semua metode untuk apa. Oh, ini paper dia ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dia itu pengen menemukan masalah penelitian. Masalah penelitian berhubungan dengan apa? Lihat, Bapak Ibu sekalian. Marketing mix. Kalau sudah ada 4P, 7P, dan seterusnya. Dia ambil 4P yang paling banyak dipakai, Bapak Ibu sekalian. 4P ini, gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dia ngomong, kalau dipakai untuk bisnis biasa mungkin oke. Tapi kalau dipakai untuk wine, gitu ya. Ini ada beberapa lagi yang kemudian tentang kopi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Wine sama kopi. Itu nggak bisa kita pakai 4P, product, price, promotion, sama place. Itu nggak bisa lagi. Karena apa? Orang beli kopi, beli wine, atau beli kopi juga, Bapak Ibu sekalian. Itu basisnya bukan dia sebagai produk. Pricenya juga nggak ada urusan kadang, gitu ya. Produk itu, jadi makanya 4P itu nggak bisa kalau kita industri seperti wine, kopi, dan seterusnya. Makanya saya pengen ganti. Nah, Bapak Ibu sekalian, masalah yang saya temukan ketika saya pakai 4P untuk wine, Bapak Ibu sekalian, itu gap research. Jadi dari state of the art, dari systematic literature review, saya dapatkan gap research ini. Research gap ini. Terus kemudian research gap ini saya pilih jadi masalah penelitian saya. Gitu kan, Bapak Ibu sekalian ya. Terus kemudian saya pecahkan. Dengan cara apa? 4P mau saya ganti dengan 4P mau saya ganti dengan 4E. Nah, dia punya kontribusi nih, Bapak Ibu sekalian. Lihat, 4P, 4E. Papernya dia yang hasil penelitian mengubah 4P, 4E, kemudian dia survei, terus kemudian dia kumpulkan. Papernya, technical paper. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Science Direct itu disebutnya research article. Gitu ya. Tapi ketika dia bercerita tentang semuanya ini secara sistematis, Bapak Ibu sekalian, pakai systematic literature review, itu namanya review paper. Nanti paper terbagi menjadi dua. Technical paper sama survey paper. Nah, yang seperti ini technical paper dia susun. Gitu ya. Nah, versi singkat dari literature review yang dia buat, Bapak Ibu sekalian. Nanti dia masukkan ke satu atau bagian kedua. State of the art method. Gitu kan. Nih, dapat. Kemudian dia tetupkan 4E. E4P saya mau ganti dengan 4E. Nah, di paper ini dia pakai RQ. Gak ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Research question itu kayak hipotesis. Hipotesisnya apakah 4E ini bisa dipakai untuk, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Apa namanya, bisnis wine misalkan gitu ya. Itu hipotesisnya dia. Ini contoh nih Bapak Ibu sekalian. Kalau bidang pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Ada taxonomy Bloom ya mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Educational Objective Taxonomy. Itu Bloom, Bapak Ibu sekalian. Tahun 56 dia bikin. Apakah selesai? Oh belum. Nanti ditarik sama orang ke kanan gitu ya. Atau ke bawah. Simpson dia membuat psikomotor domain. Terus kemudian Lorin dia modify Bloom-nya. Nah, ada Church yang kemudian tahun 2009 dia membuat Bloom Digital Taxonomy. Lihat. Jadi, bidang ini tuh makin membesar. Gitu ya. Jadi, saya sebagai orang pendidikan, ketika saya mengimprove Bloom, itu yang dikejar, Bapak Ibu sekalian. Saya punya kontribusi ke pengetahuan. Tapi kalau Bloom-nya saya pakai untuk sesuatu bidang lain, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Saya terapkan di bidang lain yang bukan pendidikan. Itu bidang lain. Itu sebagai obyek kayak tadi. Orang komputer pakai decision tree untuk prediksi penyakit kanker payudara. Itu dia nggak punya kontribusi di penyakit kanker payudaranya. Enggak. Tapi dia punya kontribusi di nguprek-nguprek algoritma yang dia bikin. Gitu ya. Makanya istilahnya contribution to knowledge. Kalau di luar negeri kita dikejar-kejarnya, contribution to body of knowledge, kata dia. Bukan knowledge bidang lain, tapi bidang kita. Makanya kadang-kadang, Bapak Ibu sekalian, kita sudah lulus, Pak. Saya sudah jurnal Skopus Index, sudah saya masuk. Tapi kok saya nggak dinyatakan nggak lulus? Gara-gara publikasi saya disebut nggak bagus. Padahal Q1. Saya orang komputer, saya terbitkan paper saya di jurnal kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Itu kadang nggak bisa diterima. Seorang komputer harus terbitkan jurnalnya di jurnal komputer. Gitu ya. Kalau yang bidang komputer, lihat. Decision Tree. Itu perjalanannya juga panjang. Bremen dulu, sudah buat, Pak Ibu sekalian. Dia split kriteria. Algoritmanya semuanya sama Decision Tree, tapi split kriterianya dia pakai Gini Index. Diperbaiki lagi loh. Narek ke bawah, Quinlan ID3. Pakai information gain dia caranya. Terus kemudian, Quinlan tujuh tahun kemudian, dia melihat ID3 ini ada masalah nih. Gitu ya, Pak Ibu sekalian ya. Kemudian dia ubah yang information gain tadi jadi gain ratio. Apakah selesai dunia Decision Tree? Enggak. Diteruskan 20 tahun terakhir ini penguasanya dari Granada, Pak Ibu sekalian. Dari Spanyol gitu ya. Ada Abelan yang membuat kredal DT. Abelan punya murid namanya Mantas. Nih, Pak Ibu sekalian. Jadi Abelan itu lulus PhD hanya karena kredal DT ini gitu ya. Mantas kemudian, Pak Ibu sekalian. Dan mahasiswa yang teruskan gitu ya. Dia membuat kredal C4.5. Apakah selesai? Enggak. Abelan merasa sakit hati. Ini mahasiswa gue kok jadi keren. Dia buat lagi, Pak Ibu sekalian nanti. Adaptatif kredal C4.5 tahun 2018. Nah, riset itu seperti ini, Pak Ibu sekalian sebenarnya. Kalau kita pengen nembus jurnal yang bagus ya. Nah, si Mantas tadi pada saat dia membuat kredal C4.5. Lihat ya, Pak Ibu sekalian ya. Caranya dia. Lihat. Ini papernya dia. Dia cerita. Di dunia DT itu sudah ada banyak loh. Oh, ada Quinlan gitu ya, Pak Ibu sekalian ya. Ada kemudian yang lain. Dia ceritakan semua di previous knowledge nih. State of the art methodnya dia ceritakan. Sampai kemudian, Pak Ibu sekalian. Ini apa? Efeknya. Ini ketika datanya itu noisy. Datanya banyak noise-nya. Buyar ini. Akurasinya jadi rendah. Dia ceritakan, dia buktikan lewat empiris ya. Dia hitung. Bahwa benar-benar rendah. Ini namanya gap. Riset gap. Tadi, Pak Ibu sekalian. Saya jadikan masalah penelitian. Saya nggak bisa lagi pakai precise probabilities gitu ya, Pak Ibu sekalian ya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia mengambil teori manipulasi, apa namanya, precise probability. Tadi pakai imprecise probability yang dibangun bukan oleh dia, tapi oleh Wale. Tapi Wale pakai untuk bidang lain, Pak Ibu sekalian. Kemudian dia pakai untuk algoritma decision tree-nya gitu ya, Pak Ibu sekalian ya. Nah, di bagian bawah itu. Mantas dan Ablan kemudian menjadikan imprecise probability ini supaya jadi rumus menggantikan yang dibuat oleh Quinlan. Gitu kan, Pak Ibu sekalian ya. Nah, ini jadi kontribusinya. Solusi masalahnya adalah dengan menggunakan imprecise probability itu dia masukkan ke dalam decision tree. Ini salah satu contoh bagaimana alur bercerita. Nah, kalau mantas ini kemudian merasa bahwa hasil riset saya tentang decision tree pengen saya buatkan, apa namanya, pengin saya tulis gitu ya. Nah, di bab 2-nya ketika nyelesaikan PhD-nya, dia membuat state of the art method masukkan ke bab 2, isinya previous knowledge ini kalau dalam papernya dia rangkumkan seperti ini. Nah, kalau buatnya itu tanpa sistematika yang jelas bahwa itu kan literatur review tradisional. Tapi kalau pakai sistematis, dia disebut systematic literatur review. Gitu kan, Bapak Ibu sekalian ya. Nih, mudah-mudahan agak lebih jelas ya. Nah, riset itu, Bapak Ibu sekalian, secara umum nanti, Bapak Ibu sekalian. Ada yang di atap, ini whatever apapun naming-nya, wording-nya ya, Bapak Ibu sekalian, biar nggak salah ini. Di atap, di pilar, sama di dasar gitu ya. Nih, di dasar itu kayak tadi, Bapak Ibu sekalian. James Carliton itu ternyata tahun 1948 pernah ngomong, mixer of ingredients gitu ya. Nanti semua, apa namanya, makanya James Carliton ini judul Bapak Marketing Mix ya, Bapak Ibu sekalian ya. Karena apa? Ya dia, yang meriset dasarnya dia itu ada di dia semuanya. Kayak tadi, 4P tadi juga basisnya dari dia, Jerome McCarthy tadi dari dia. Nih, dia buat 4P. Ini di pilar, Bapak Ibu sekalian. Di pilar. Karena apa? Orang nanti akan merubah 4P ini, 7P, 8P, dan seterusnya. Nah, orang Indonesia itu nggak seneng di bawah, nggak seneng di pilar. Senengnya di mana? Di atas. Pengaruh 4P Marketing Mix pada peningkatan penjualan perusahaan XJZ. Seneng banget. Lihat aja paper-paper kalau di conference, selalu di atas. Nggak ada yang main di pilar ini. Padahal kita butuh yang di pilar untuk bisa nembus jurnal Skopus Index sebenarnya. Dan di atas itu nggak ada kontribusi apapun. Kontribusinya ada di mana? Nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika Jerome McCarthy ini kemudian diubah 4P, nggak harusnya 7P. Nah, penelitian orang Indonesia yang di atap ini ikutan hancur nanti yang menggunakan 4P tadi. Penelitian yang bisa menggantikan penelitian lain yang berefek dampaknya sangat besar. Orang-orang tadinya pakai, apa namanya, Jerome McCarthy sekarang pakai boom and beat nurse. Nah, boom and beat nurse ini dapat, apa namanya, citation yang tinggi, Bapak Ibu sekalian. Karena dia bikin sakit hati si Jerome McCarthy ini. Nah, dan bikin sakit hati orang Indonesia yang risetnya ada di atas. Ada 4P dia buat 4P, 7P dia buat 4P, dia terapkan. Jadi kalau cuma terapkan bahwa tanpa ada kontribusi kepengetahuan, itu sebenarnya masuknya ke atas. Cuman saya nggak ngerti di Indonesia lebih seneng di atas. Akhirnya kerepotan ketika ada syarat publikasi jurnal, nggak bisa mereka lakukan. Bloom taxonomy itu basisnya juga dari Tyler. Ini gurunya Bloom ini. Jadi dia buat basic principle of curricula and instruction, kata Tyler. Kemudian Bloom buat Bloom taxonomy. Apakah orang Indonesia memperbaiki Bloom taxonomy? Nggak. dia pakai aja di atas. Untuk evaluasi pembelajaran, blablabla. Padahal Bloom ini, Bapak Ibu sekalian, sudah diperbaiki. Lauren, dia perbaiki nih, Bapak Ibu sekalian. Bloom modify taxonomy. Nanti orang Indonesia bikin lagi di atas. Deng. Dia terapkan untuk sekolah ABC. No contribution to knowledge. Ada lagi nanti, Bapak Ibu sekalian, ternyata digantikan lagi. Bloom digital taxonomy. Nanti orang Indonesia buat lagi. Jadi, orang Indonesia ikut roboh ketika pilarnya akan roboh. Gitu ya. Nah, rata-rata Bapak Ibu sekalian, pilar ini yang kita kejar. Meskipun nggak sampai ke level yang paling dasar ya. Tapi paling nggak kita main di pilar. Sama dengan decision tree tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Yang dibuat oleh Quinlan. Quinlan itu sebenarnya bukan penemu teori gain. Teori gain itu sudah lama dibuat oleh full bug sama labeler tahun 51. Bapak Ibu sekalian, dia pakai untuk algoritma decision tree. Ini dia sebut C4.5 gitu ya. Nanti orang Indonesia menulis papernya gimana? Ya penerapan C4.5 untuk prediksi blablabla. Searching aja banyak banget nanti, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah. Si Quinlan ini padahal sudah nggak trending lagi, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Si Mantas tadi datang loh. Dia nggak lagi pakai teori gain. Tapi dia pakai dasar imprecise probability teori gitu ya. Dia pakai. Gitu kan. Nah. Nanti kalau ini sudah rame, kita bikin papernya. Loh. Penerapan kredial. No contribution to knowledge yang main di atas. Jadi, kalau saya sarankan Bapak Ibu sekalian pengen nembus jurnal-jurnal yang bagus, mainkan di pilar. Gitu ya. Nah. Jadi Bapak Ibu sekalian. Banyak kita nyangka bahwa topik penelitian yang bagus itu yang besar, berbagai bidang, campur jadi satu. Enggak. Topiknya kecil fokus dalam membawa pengaruh bikin sakit hati banyak orang. Gitu ya. Itu riset yang bagus. Gitu ya. Bikin sakit hati itu maksudnya gimana? Ya orang sudah terlanjur pakai Queenland. Gitu ya. Ternyata saya ngomong, Queenland itu nggak benar. Gitu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kebenaran di penelitian itu relatif terhadap ruang dan waktu. Gitu kan. 20 tahun lalu saya nyusun object based formal specification. Gitu ya. Saya pakai sentence itu untuk requirement gathering. Tapi 10 tahun kemudian sudah nggak bisa dipakai lagi. Karena sekarang semuanya model driven. Ini salah satu contoh gitu ya. 20 tahun lalu saya nembus jurnal Q1. Benar. Tapi itu nggak bisa diteruskan. Karena state of the artnya sudah berubah. Ini saya bahas di 10 mitos penelitian computing nanti kalau pengen ngecek Bapak Ibu sekalian. Nah. Yang tadi saya ceritakan ketika kita sekolah Bapak Ibu sekalian. Kuliah. Saya sudah belajar semua Pak. Sudah ngerti semua nggak. Kenapa nggak lulus-lulus. Gara-garanya ini Bapak Ibu sekalian. SD saya belajar semua. Iya. SMP saya belajar semua. Ini SMP nih. Jadi yang batas hitam yang luar itu Bapak Ibu sekalian. Yang batas ilmu. Batas ilmunya. SMA saya mulai milih IPAS sama IPS. Gitu kan Bapak Ibu sekalian ya. Kuliah saya mau mulai milih Prodi. Prodinya lebih spesifik lagi. Saya nggak belajar semuanya. Gitu ya. Saya nggak belajar semuanya. Sampai saya ambil S2 atau S3. Kemudian. Saya sudah belajar semua Pak. Taksonomi belum saya sudah tahu semuanya. Tapi kok saya nggak lulus-lulus. Gara-gara kita mentok. Sudah tahu semua. Decision 3 saya sudah tahu semua Pak. Kenapa saya nggak lulus-lulus. Semester 1, 2, 15, 16, 17, semester 20. Nggak lulus-lulus. Gitu ya. Karena saya sudah tahu semua. Tapi saya nggak punya ide. Bapak Ibu sekalian kalau melihat film jeniusnya Einstein gitu ya. Malam-malam dia tiba-tiba punya ide loh. Kalau ini tak campur dengan ini bukannya lebih bagus ya. Gitu ya. Dia terbangun. Dia lakukan eksperimen. Dia ngitung dan seterusnya. Sampai Bapak Ibu sekalian. Dia nemukan sesuatu kontribusi ke bidang ini. Gitu ya. Yang keluar sedikit dari bidang itu yang orang lain nggak pernah paham sebelumnya. Nggak pernah pakai sebelumnya. Inilah. Jadi jerawat kecil ini kontribusi kita. Gitu ya. Nanti semua orang juga punya kontribusi. Jadi tunggu lagi. Tunggu lagi. Tunggu lagi. Gitu ya. B takut final ada�. Kampunya PhD itu sebenarnya kalau selain untuk urusan akademik, misalkan saya masuk ke disuruh ngisi kayak gini, Okelah PhD nya dipakai. Tapi kalau saya harus ngisi tempat lain, saya harus,host 짜at 79. Karena piatnya saya di Computer Science. Gitu ya. Saya diminta ngisi temen-temen di partai politik. Phd nya saya tinggal. Karena apa? Ya PhD nya di Computer Science nggak ada urusannya dengan partai politik. Nah yang kedua Klasifikasi penelitian Ini kita sama-sama tahu Ini saya agak cepat aja Yang paling kursial nanti yang tingkat Jadi Orang itu mengklasifikasi tingkat penelitian Dari 4 aspek Berdasarkan mendekatan Berdasarkan metode Action research experiment case Empat ini aja disebut di buku-buku research metodologi Cuman di Indonesia ketambahannya Kayak misalkan metode R&D Ini saya gak pernah nemu literaturnya nih Saya baca hampir semuanya Buku textbook research metodologi di dunia Yang di alaman satu Amazon Saya baca semua Rata-rata 4 ini mereka Action research dipakai orang pendidikan Penelitian tindakan kelas Misalkan Experiment science engineering Case study semua bidang Kalau orang komputer IIS kadang case study Case study nya kalau kita Main-main nyebar questionnaire Dan seterusnya kita pakai survey yang nomor 4 Terus jenis tadi dasar terapan Dan seterusnya yang kemarin 4 Nah yang pendekatan Kualitatif-kuantitatif ini clear Kualitatif ini Basisnya bukan peningkatan Eh bukan Mendapatkan penjelasan Atau argumentasi dari sesuatu Konsep Hipotesis bukan Tapi Tadinya saya gak tahu Saya pengen tahu Kualitatif gitu kan Sifatnya nanti induktif Saya amati objek Saya tarik kesimpulan Nah kalau kuantitatif Itu saya sebenarnya sudah tahu Makanya bahasakan kuantitatif itu bahasakan Kadang mazhabnya disebut Positifisme Saya tuh sudah tahu Saya buat hipotesis Saya pengen membuktikan Apakah hipotesis saya benar atau enggak Kuantitatif rata-rata gitu ya Basis pula berfikirnya Deduktif-induktif Saya dapat masalah Saya kumpulkan teori kayak tadi State of the art nya saya kumpulkan Terus kemudian saya hasilkan konsep Kalau ini saya tambahin sesuatu Kayaknya bagus sekali ya Saya uji hipotesis Tarik kesimpulan yang sifatnya umum Clear ya Nah kalau Berdasarkan metode Itu empat Sekali lagi Action, experiment, case study Sama survey ini Saya agak cepat Jenis Penelitian itu boleh dasar Boleh terapan Penelitian juga boleh Kualitatif-kuantitatif Tapi kalau kita menghubungkan sesuatu Bapak-Ibu Mengkonfirmasi sesuatu Atau Eksperimen Atau melihat korelasi Pasti kuantitatif Gitu kan Tapi kalau kita pengen Mendeskripsikan sesuatu Boleh kualitatif Boleh kuantitatif Gitu kan Ini seperti ini Tingkat Saya ambil dari Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 Karena relevan Bapak-Ibu sekalian Tentang standar rasional pendidikan tinggi S1 itu targetnya Pengujian teori Gak apa-apa Nanti saya berikan contoh di belakang Tapi kalau S2 Bapak-Ibu sekalian Improvement Gitu ya Kalau S3 Invention Gitu sebenarnya Nanti ada di bahasanya itu Kalau di Permendikbud nomor 3 itu Pengujian Pengembangan Sama Finding Penemuan Gitu ya Targetnya Kalau S1 Domestic conference Sebenarnya S1 ini Gak penelitian benar Latihan penelitian aja Karena gak ada kontribusi Kepengetahuan mungkin S2 mulai dituntut Internasional conference S3 harus bisa Internasional jurnal Gitu ya Contoh Yang marketing mix tadi Saya buat Pengaruh 4P marketing mix Pada peningkatan Jualan perusahaan Enough Cukup S1 Menguji teori Luluskan Gitu ya Jadi Menguji Menerapkan teori Kontribusinya Gitu ya Meskipun ini bukan Kontribusi dalam arti Kontribusi yang beneran Gitu ya Untuk kasus obyek Yang spesifik S2 Mulai nge-improve 4P saya tambahin 3C Nih Lihat ya Bapak S1 Nah Memperbaiki Sudah masuk ke Gak hanya menerapkan Atau menguji Tapi meng-improve Tapi masih pakai Objek yang spesifik Nanti S3 Bapak S1 Invention Memperbaiki Tapi lebih dalam Dan sifatnya General Gak ada lagi Perusahaan yang disitu Gitu ya Bisa dipakai Di semua perusahaan Gitu ya Bapak S1 Kayak tadi 4P Saya ganti 4E Objeknya spesifik Wine Tapi objek Tokonya kan gak saya sebut Artinya apa Ya semua penjualan wine Yang ada di dunia Bisa pakai itu Gitu ya Terus kemudian Kalau yang taksonomi belum Saya pakai untuk Evaluasi pembelajaran It's okay SMA abc Gak ada masalah Gitu ya S2 nya Taksonomi belum Saya improve nih Pakai teori social networking Misalkan Saya terapkan untuk Spesifik Masih oke Gitu ya Tapi kalau S3 Yang sudah saya lakukan S2 tadi Saya improve lagi sedikit Lebih dalam Saya tarik kesimpulan Bahwa Untuk evaluasi pembelajaran Pelajaran secara Online Untuk semua Gak hanya SMA abc Gak hanya pelajaran IPS Gitu ya Ada generalisasi Gitu ya Jadi tadi sudah saya sebut Makanya kalau kita Baca-baca paper Bapak-bapak 4P jadi 4E Terus kemudian Marketing mix Gitu ya Untuk hospitality industry Ini ada khusus nih Masuk disitu Terus kemudian Ada marketing mix Khusus untuk private label Brand equity Spesifik Seperti ini ya Ada yang membuat standar Marketing mix Nah kenapa orang Indonesia Gak bisa mencapai level ini Mbak Weskulan Satu Kita kadang menentukan topik Dari instingnya Mas saya misalkan Pak Romy saya pengen Ngambil Saya pengen bimbingan Siap Topiknya apa mas Ini M.com program gitu ya Topik saya tentang e-learning Loh salah Itu bukan topik gitu Makanya saya sering sebut Ini bukan topik Tapi Joko Atau Ahmad ini gitu ya Jadi e-learning itu Bukan salah satu topik Di bidang komputer Weskulan sebenarnya gitu ya Ada lagi yang Saya akan Topikmu apa mas Saya pengen prediksi harga saham Itu bukan topik Itu objek Gitu ya Weskulan ya Bukan topik penelitiannya Nih Kayak orang komputer juga sama Memperbaiki S4.5 Nih Ada lagi Kalau di bidang saya Nanti ada use case point Disimplifikasi oleh Ocodek gitu ya Ada genetik algoritm Diperbaiki Dan seterusnya Nah Ceritanya gini Bapak Zulan Tadi saya sebut di atas Pada saat si Mantas tadi Pengen menemukan Riset gap Yang dilakukan Itu Literatur review Makanya Bapak Zulan Ceritanya gini Tahapan penelitian itu Secara umum Ini saya ambilkan dari Prof. Bohman ya Dia nulis bagus How to do good research Saya buat versi yang lebih Gampang dipahami Di blog saya Tentang tahapan Memulai penelitian Untuk mahasiswa galau Ternyata yang diskusi Malah bukan mahasiswa galau Tapi dosen galau Tahapannya gini Tentukan bidang Ini yang paling sulit Ketika Bapak Zulan Saya merekrut Waktu di Jepang Saya merekrut Dosen-dosen Indonesia Yang pengen sekolah S2 atau S3 Karena apa? Saya bilang Bidang Bapak apa? Bidang Ibu apa? Mereka gak bisa nyebutkan Bidangnya itu apa? Padahal lab di Jepang Itu basisnya dari bidang Software engineering lab Data mining lab Gitu kan Terus kemudian Image processing lab Bidangnya apa? Makanya Saya buat tentukan bidang Baru kemudian Tentukan topik Terus kemudian Cari masalah penelitian Gitu ya Bukan masalah kehidupan Sekali lagi Masalah penelitian itu Nemunya dari paper Gitu ya Supaya ketemu gap Gitu ya Nah 1, 2, 3, 4 ini Kalau saya mau tuliskan Hasil perangkuman State of the artnya Bapak-bapak sekolah Kita nulis Bab 2 dari Skripsi, tesis Atau disertasi kita Gitu ya Kalau kita nuliskannya Secara sistematis Sistematik, literatur, review Gitu kan Setelah itu Saya usulkan ide saya Saya uji Saya publikasi Research life cycle itu Seperti ini Nah Pada saat saya menentukan Bidang Menentukan topik Itu butuh Literatur review Makanya literatur review Itu bingkai Di tahapan Kok gak ada literatur review Karena setiap tahapan Butuh literatur review Pada saat menentukan bidang Butuh literatur review Pada saat menentukan topik Butuh literatur review Pada saat penentuan masalah Butuh literatur review Dan seterusnya Bahkan pada saat Saya penulisan ilmiah Aja butuh literatur review Gitu ya Nah Jadi sekali lagi Literatur review itu Bingkai dari penelitian kita Kalau menentukan bidang Ini oke, saya agak percepat saja Nanti bisa dari Youtube saya Jadi tentukan bidang Bidang penelitian kita Bidang garapan kita Misalkan saya masuk ke program studinya Manajemen Terus kemudian saya menentukan Khusus Bidang saya marketing Masuk lagi ke dalam seperti itu Terus kemudian Ketika saya memutuskan Kenapa kalau saya tadi sebut Penentuan bidang butuh literatur review Iya Bapak Besokan Jadi ketika di Jepang itu Saya masuk ke lab Sovereign Engineering Saya datang Prof saya punya proposal Saya ajukan ke profesor Profesor saya itu diletakkan sama profesor saya Terus kemudian ngomong Sudah baca berapa buku tentang Sovereign Engineering Ini lab kita Sovereign Engineering Saya ada baca sih prof satu atau dua Oh gini aja Saya kasih waktu kamu satu bulan Tolong selesaikan lima buku Tentang Sovereign Engineering Saya datang lagi Saya ngomong Prof proposal saya Saya ubah sedikit Saya sudah baca lima buku Terus kemudian dia ngomong Romy Kung Sudah baca berapa paper Ada sih prof sekitar 20 paper Oke Jadi proposal saya dibalik lagi Bapak Besokan Dia ngomong Baca sekitar 100 paper Kata dia gitu ya Setelah itu balik lagi ke saya Kita diskusi Saya baca 100 paper Saya datang lagi dua bulan kemudian Bapak Besokan Saya ngomong Prof ini proposal saya Saya ganti ya Ada perubahan banyak di sana Nah dia ngomong Sudah baca berapa paper Saya baca sekitar 120 paper Oke Proposalnya dia lihat Bapak Besokan dia baca Kemudian dia duduk Kita diskusi Mata dia gitu ya Kalau tiga bulan lalu Saya langsung diskusi Kamu gak paham Apa yang saya omongin Aku juga gak paham Apa yang kamu omongin Makanya baca lima buku Baca 100 paper Baru kita layak Ini diskusi Dan saya gak perlu Nyeret-nyeret paper mu Karena apa Setelah kamu baca Textbooks dan paper Itu proposalmu Akan berubah Makanya Literature review itu Saya memperdalam pengetahuan Itu bacanya textbooks Memperdalam pengetahuan Itu bukan baca paper Baca textbooks Tapi tentang topik Itu mungkin baca paper Khususnya yang survey paper Hasil penelitian yang berhubungan Technical paper Paper juga Tapi technical Mengetahui state of the artnya Bisa dari survey ada Bisa dari technical paper Juga ada Kita kumpulkan Nah saya pengen memperjelas Masalah penelitian Technical paper Ini kira-kira Makanya kalau lihat Publikasi ilmiah Bapak-Ibu Skelan Kenapa lebih banyak Paper daripada buku teks Iya dari 20 daftar referensi Satu buku teks Yang lainnya paper Karena apa Kalau hanya baca buku teks Kita levelnya Makomnya bukan penelitian Tapi baru memperdalam pengetahuan Gitu ya Bapak-Ibu Skelan ya Nah Jenis literatur Usahakan ngambil nomor satu Bapak-Ibu Skelan Supaya kepala kita gak pusing Jadi kalau kita searching Nanti Bapak-Ibu Skelan Misalkan di Science Direct Atau Springer Atau IEEE Kalau orang komputer Utamakan yang satu Yang jurnal Gitu ya Jangan ambil dari Conference Proceeding Conference Proceedingnya Dilupakan aja Bahkan profesor di luar negeri itu Kalau mau pengajuan untuk Kredit Yang Proceeding itu Dia buangi semuanya Dia tinggalin hanya yang jurnal Jurnal itu literatur Yang relatif Sudah rapi Ada banyak penelitian Yang masuk conference Tapi akhirnya Gak lanjut ke jurnal Gitu ya Itu maknanya apa Itu gak bisa nembus jurnal Jadi dia hanya level Di conference aja Makanya ngapain kita Ngambil itu Gitu kan Kita bersihkan di jurnal aja Gitu ya Nah jurnal yang kita pakai Usahakan Skopus sama Isi atau WOS Sekarang dibeli oleh Clarivate Clarivate Index Lebih aman Karena berlaku Fatsun Scientific Publication Itu bahwa Ada-ada Giumnya 90% paper Di dunia ini Buruk dan busuk Tersisa hanya 10% Gitu ya Makanya ketika Mahaswa saya Saya menurut suruh Baca paper Saya suruh lihat dulu Ini jurnalnya apa dulu Gitu ya Jadi bahwa Sistem Mekanisme Kesahian informasi Di era Akademik di era Sekarang itu Ngambil Gaya ilmu Mustalah hadis Informasi itu Soheh kalau apa Satu Matanya benar Isinya benar Sama dua Rantainya benar Gitu ya Makanya dulu Gak pernah ada Hadis At-Tirmizi Pernah meriwayatkan Hadis Do'if Tapi kalau sudah muslim Levelnya Hasan Bukhari Levelnya Soheh Kalau sudah Bukhari muslim Gak pernah meriwayatkan Hadis Do'if Bahkan Hasan aja Enggak Semuanya Soheh Mutawatir Gitu ya Nah makanya Jurnal Q1 Itu kayak Kitab Duhari Dan muslim Gitu ya Yang gak pernah Hampir gak pernah Meriwayatkan Hadis Do'if Gitu ya Dan relatifnya Mutawatir Kalau disana sudah Jebutkan kayak gitu Tempat lain juga ada Nah terus jenis paper Ada dua Technical sama Survey paper Gitu ya Technical paper itu Hasil penelitian kita Yang punya kontribusi Kepengetahuan Tapi kalau survey paper itu Saya lagi mempelajari Topik saya Saya bikinkan State of the art Artinya itu Saya publish dalam bentuk Survey paper Kalau di Science Direct Namanya Technical paper itu Research Artikel Kalau survey paper itu Review Artikel Gitu kira-kira nih Nah jadi Setelah temu bidang Saya temukan topik Topik saya tentang marketing mix Misalkan gitu ya Terus kemudian Saya cari masalahnya Kayak tadi ya Oh ternyata Gak bisa dipakai 4P itu Kalau untuk wine Atau kopi Gitu ya Untuk kopi Saya punya ide Gimana kalau Kita Pakai 4E Saya punya ide Tapi itu setelah Saya rangkumkan semuanya Kayak gini Nih Saya rangkumkan semuanya Nih metode-metode yang lain Yang kayak gimana Saya rangkumkan Sampai kemudian Bapak Ibu Sekulan Hasil perangkuman saya ini Saya jadikan Survey paper Nih Hasil literatur review saya Saya jadikan survey paper Gitu ya Nih Nanti setelah itu Tahap 4 Nah ini tadi ya Bapak Ibu Sekulan ya Jadi jenis Penulisan survey paper itu Nanti ada yang tradisional Ada yang systematic review Nanti setelah ini saya jelaskan Nah Dari literatur review SLR tadi Saya nemukan gap Nah saya dapet gap Jadi kandidat masalah penelitian saya selesaikan nanti masalah itu dengan cara yang berbeda dengan yang lain saya punya kontribusi ke pengetahuan itu fasenya penentuan metode yang saya usulkan ubah sedikit gitu ya Bapak-Ibu segalanya tambahkan sesuatu, lebih cepat, lebih akurat nanti pilih aja salah satu parameter pengukurannya penambahan kita ini namanya kontribusi ke pengetahuan makanya saya punya ide, gimana kalau saya tambahin seperti ini Bapak-Ibu segalanya saya komparasi kemudian dengan yang ada gitu ya, saya tulis dalam bentuk paper paper yang saya tulis ini Bapak-Ibu segalanya technical paper bukan survey paper tapi kalau yang tahap 1, 2, 3, 4 tadi jadi survey paper kira-kira seperti itu Bapak-Ibu segalanya nah sekarang, gimana cara nulisnya tadi survey paper tadi supaya bisa nembus jurnal-jurnal yang bagus jadi sekali lagi, survey paper itu gayanya, cara nulisnya traditional review systematic review, itu ada systematic mapping study bentuknya clustering, swapping study ini enggak terlalu banyak yang kedua, systematic literature review yang ketiga, SLR sudah banyak yang nulis saya membuat SLR dari SLR tertiary study namanya tapi itu dalam kerangka yang systematic review nah traditional review itu Bapak-Ibu segalanya dulu kita lakukan lama enggak ada masalah selama bidang kita enggak berhubungan dengan keselamatan manusia makanya dunia kesehatan Bapak-Ibu segalanya kedokteran itu enggak pakai traditional review mereka pakai systematic literature review tadi sebenarnya systematic review itu jadi biasnya relatif tinggi nanti saya bisa milih artikel yang terserah saya karena saya penelitinya saya ambil aja dari sini dari sini dari sini tanpa pernah bercerita gimana cara saya ngambil traditional review gitu ya Bapak-Ibu segalanya nah terus kemudian Bapak-Ibu segalanya kalau systematic mapping study mau sudah mulai yang kedua Bapak-Ibu segalanya systematic review itu bidanya SMS dengan SLR apa kalau SMS rata-rata clustering oh saya meng-cluster evidence gitu aja gitu ya makanya jarang yang banyak yang bermain di sini ya tapi ada systematic mapping study of blablabla gitu ya judulnya nanti ada di sana nah yang paling rame systematic literature review gitu kan dan kalau dilihat sekali lagi kenapa kok kita harus membuat systematic review menghindari bias sistematikanya jelas gitu ya jadi informasi yang saya dapatkan itu relatif gak ada bias jelas dan bisa dipanggungjawabkan trackingnya kelihatan saya ngambil itu caranya kayak gimana apa yang saya ambil juga trackingnya kelihatan di sana gitu ya nah tadinya gak ngetrend di dunia komputer Bapak-Ibu segalanya ngetrendnya di dunia farmasi kedokteran karena berhubungan dengan keselamatan manusia yang membawa ke dunia komputer namanya kitchen hum gitu ya dia mulai membawa ke dunia komputer makanya rujukan semua orang komputer ketika ngomongin systematic literature review bukan ke kokhran bukan tapi ke kitchen hum biasanya gitu ya nah dibawa kemana-mana kemudian social science terus kemudian business management itu relatif baru menerapkan systematic literature review karena memang secara karakter penelitiannya gak berhubungan dengan keselamatan manusia kalau kedokteran saya pakai traditional review padahal saya lagi mereview tentang penyakit cancer kemudian ada yang ngomong penyakit cancer itu bisa lewat pohon blablabla gitu ya padahal itu masuk ke jurnal yang gak jelas nah masuk kacau gitu kan seperti itu keselamatan manusia nah nanti yang contoh systematic literature review judulnya pasti ada systematic review atau systematic literature review seperti itu jadi kalau ini kedokterannya terus kemudian yang ini supply chain management terus kemudian yang ini dan seterusnya lah gitu ya contoh-contoh yang lain saya berikan bidang komputer kayak gini nanti jadi kalau gak judulnya systematic review systematic literature review gitu ya seperti inilah kira-kira ada tandanya gitu ya nah sekarang orang-orang sudah membuat SLR banyak SLR itu satu topik penelitian gitu bahwa segelanya ingat tadi kita tentukan bidang tentukan topik gitu ya bidang software engineering itu topiknya ada banyak bidang marketing itu topiknya gak hanya marketing mix tapi ada banyak nah kalau SLR itu topik bahwa segelanya saya pengen nyusun SLR dari SLR itu pasti bidang jadinya nah makanya kalau saya pengen tahu bidang software engineering yang trendingnya apa baca tertiary study karena dia SLR dari SLR nih kitchenham tadi sistemat buat paper systematic literature review in software engineering tertiary study bukan lagi topik kalau topik bukan software engineering gitu ya bahwa segelanya tertiary study itu SLR dari SLR nah sekarang tahapannya saya buat perencanaannya saya lakukan kemudian saya laporkan dalam bentuk paper gitu ya nih perencanaan itu gimana oh saya tentukan RQ develop protokolnya baru kemudian saya conducting ya saya lakukan ya saya searching terus kemudian saya pilih terus kemudian saya ekstrak hasil yang saya pilih kemudian saya buat analisis sama sintesisnya gitu ya nah yang planning saya tetapkan RQ dulu research question apa yang mau saya cari gitu ya apa yang mau saya cari dulu saya tetapkan gitu ya nah untuk supaya RQ atau research questionnya itu solid saya terlebih dulu buat PICOC namanya gitu ya jadi PICOC itu population intervention comparison sama outcome dan konteks jadi populasi itu ini saya mencari populasi pencarian saya apa saya cari topik misalkan tadi Bapak Suka bauran pemasaran saya cari bauran pemasaran nih itu saya masukkan ke population gitu ya marketing mix saya masukkan intervention saya ternyata gak hanya nyari bauran pemasaran tapi bauran pemasaran yang khusus untuk nangani produk makanan nah saya tulis di intervention itu bauran pemasaran yang produk makanan gitu Bapak Suka kalau saya tadi penelitian saya tentang software defect prediction prediksi bug dari software gitu ya ternyata software defect prediction itu gak hanya itu tapi yang menggunakan machine learning itu saya masukkan ke intervention gitu ya intervensi nah komparasi itu apakah saya melakukan komparasi kalau enggak kita buat enggak outcome-nya apa yang kita kejar gitu kan dari yang paper tadi masuk gitu ya misalkan apa yang kita kejar outcome-nya gitu ya konteksnya apa ini gitu ya itu yang ada di bawah nanti beberapa saya berikan contoh misalkan yang saya buat systematic literature review of software defect defect prediction tapi saya akan cari research trend data set method framework berarti populasi saya itu seluruh software gitu ya apa namanya intervensinya SDP karena SDP-nya yang saya cari semua kalau saya nyari SDP spesifik SDP yang pakai machine learning populasinya software defect prediction interventionnya machine learning based software defect prediction tapi karena saya cari SDP atau software defect itu semuanya itu nggak saya masukkan ke populasi tapi saya masukkan ke intervensi saya nggak melakukan komparasi nggak outcome-nya prediction akurasi aja yang saya kejar konteksnya apa namanya obyek penelitiannya itu yang di industri dan akademisi yang pakai data setnya gede atau kecil semuanya saya kejar gitu ya kemudian saya buat RQ RQ ini yang kemudian dipakai mahasiswa saya kemudian di era sekarang ketika nyusun bab 2 jadi sejak 5 tahun lalu saya wajibkan mahasiswa pembimbingan saya untuk bab 2 nya SLR nah biar sistematis dan nggak hanya kopas sana-sini bab 2 itu jadi trending topic karena ketika masuk ke apa namanya pengecekan plagiarism gitu ya itu yang paling banyak rata-rata 80% itu cuma nyontek karena apa ya kita cuma kopas-kopas-kopas saya masukkan ke bab 2 padahal bab 2 bukan itu bab 2 itu nggak harus banyak kita isi dengan seperti ini di topik saya RQ 1 jurnal apa yang paling banyak menerbitkan tentang software defect prediction penelitian software defect prediction terus yang kedua penelitinya siapa yang aktif yang ketiga subtopiknya apa saja di SDP itu subtopiknya apa saja data set apa yang dipakai metode yang sudah ada itu apa saja yang paling banyak dipakai mana yang perform base-nya yang mana orang-orang sudah mengimprove dengan cara kayak gimana RQ 8 terus kemudian ada nggak yang sudah membuat framework-nya ini gara-gara riset saya tentang framework ya makanya RQ 9-nya saya masukkan biasanya kalau mahasiswa saya saya batasi 1, 2, 3, 4, 5 paling itu saja atau paling 6 lah metode sama metode siapa yang paling banyak dipakai gitu kan nah sama ya bakal sekalian lihat RQ riset question ya untuk riset yang apa namanya di jurnal cleaner production itu jadi ini tentang supply chain management namun yang dikejar itu driver and barriers-nya gitu ya value chain governance-nya seperti apa dan seterusnya nah kemudian saya membangun protokol protokol itu bahwa segulan cara saya nyari kayak gimana cara saya milih kayak gimana cara saya mengekstrak data kayak gimana itu namanya protokol ini nanti saya jelaskan ketika conducting sekalian ya bahwa segulanya nah jadi protokolnya saya define dulu cara saya nyari cara saya milih kriteria cara saya ekstrak yang sudah hasil dari pencarian itu seperti apa itu nanti seperti ini jadi saya tetapkan dulu search stringnya dulu cara saya mencari itu kayak gimana saya pakai search string kayak gini karena tadi software defect prediction software itu populasnya apa saja oh ada application ada sistem gitu ya fault defect quality error prone ini defectnya jadi perwakilan software ada di atas perwakilan defect itu boleh fault saya cari sinonimnya ya bahwa segulanya fault defect quality n ini pakai logikanya n yang di dalamnya pakai or gitu ya prediction itu bisa predict prone probability assess detect estimate classification karena saya nyari software defect prediction saya searching dengan search string seperti ini nanti gitu ya nah terus kemudian sumbernya bebas terserah yang penting bahwa segulanya ngikuti yang di depan tadi saya usahakan ngambil dari jurnal dan proseding yang terindeks oleh skopus kalau kebanyakan yang proseding saya buang gitu ya saya gak pakai saya kumpulkan semua paper nanti di mendeley gitu ya atau terserah mau pakai zotero enote kalau saya biasanya pakai mendeley gitu ya nah saya dokumentasikan nanti bahwa segulanya saya pakai excel kadang-kadang gitu ya kalau dulu itu saya searching di skopus itu saya bisa dapat xml filenya nah dari xml itu kemudian bahwa segulanya saya tarik gitu ya terus kemudian saya mulai pilih di sana gitu ya nah nanti cara milihnya kayak gini saya pakai alur kayak gini start saya pilih digital library-nya apa saya searching gitu ya mulai saya searching saya execute pencarian saya jadi search string-nya saya sudah publication year-nya 2000-2013 misalkan type-nya boleh jurnal atau conference proceeding nah search string-nya yang tadi itu saya cemplungkan dari yang saya cemplungkan itu saya searching saya execute search di sini gitu ya sampai saya dapat 2117 paper 2120 paper itu tak tarik semuanya nanti bahwa segelan terus kemudian saya pilih nih dapat 2117 ya kemudian saya pilih pakai exclude include plus selection kriteria yang lain nanti di belakang saya jelaskan dari 2117 itu saya ekstrak lagi jadi 213 sampai terextrak jadi 71 dari 71 ini yang saya masukkan ke laporan saya gitu ya statistiknya kayak gimana dan seterusnya nah cara milihnya kayak gimana ini dia dari paper hasil pencarian dari search string saya cara milihnya bisa banyak ada yang menerapkan gaya prisma ini bapak-bapak jadi saya searching kemudian saya cari yang warna yang gak duplikat terus kemudian saya screening gitu ya terus kemudian dan seterusnya lah ini kalau dilihat proses yang kita tetapkan asal proses ini kita pilih sebenarnya gak harus ngikutin prisma juga gak apa-apa tapi kalau kita gak yakin gayanya dia kita ikuti boleh gitu ya jadi dari database saya searching jadi 272 terus kemudian saya ekstrak 261 dan seterusnya ini proses ini ini tadi kan kalau prisma basis pula berpikirnya kan identifikasi screening eligibility sama included akhirnya gitu ya nah kalau kitchenam dia pakai inclusion sama exclusion kriteria boleh kayak gini juga yang saya include apa yang saya exclude akan apa gitu kan nah terus kemudian setelah saya dapat sampai sini biasanya saya dapat sekitar 213 tadi setelah dapat 213 itu saya assess jadi yang saya baca total itu 213 bukan 2000 tadi 213 saya baca total pelan-pelan saya kayak reviewer ketika membaca itu saya tetapkan assessmentnya seperti ini gitu ya kalau gak sesuai nanti saya buang gitu kalau gak sesuai saya delete sampai akhirnya dari hasil assessment ini jadi apakah artikelnya ada review-nya reviewer-nya ada apakah tujuannya jelas dan seterusnya kan apakah ada kontribusi ke pengetahuan gitu ya nanti dari sana ini kan tadi Bapak Sekulan ya 2117 saya ekstrak dengan kriteria dan selection tadi jadi 213 Bapak Sekulan 213 saya baca semuanya saya pilih lagi lebih dalam tadi pakai review model kayak review tadi termasuk inclusion-exclusion saya pakai lagi jadi total 71 paper nah 71 paper ini nanti Bapak Sekulan saya ekstrak Saya buatin dalam bentuk Excel Terus kemudian saya potong-potong Sesuai dengan RQ yang saya Bentuk tadi, saya nyari apa? Saya nyari data set, saya nyari metode, saya menyari topik Saya sesuaikan aja nanti Nah, saya membuat Sintesis dari temuan-temuan saya Tadi, gitu ya. Nah, sintesis yang saya Buat, boleh deskriptif Boleh kuantitatif Deskriptif itu, pakai naratif saja Boleh, tapi kalau orang komputer Biasanya nggak menempuh cara ini, tapi pakai Kuantitatif, gitu ya Nah, gaya kuantitatif ini yang orang Kemudian di era dulu menyebut Meta-analisis, gitu Pak Besokan Sebenarnya. Jadi, kita ngomongin Apa bedanya meta-analisis dengan SLR Ya, meta-analisis itu salah satu Cara sintesa hasil Di systematic literature review, gitu ya Nanti kita bisa wujudkan dalam bentuk Berbagai visualisasi nanti, Pak Besokan Dari hasil itu Kalau dulu orang ada yang membuat seperti ini Tapi sebenarnya nggak harus seperti ini Ada yang membuat pakai forest plot It's okay, nggak ada masalah, gitu ya Atau yang manapun Asal kalau relationship, Pak Besokan Saya buat misalkan scatter, bubble, gitu ya Kalau comparison, ini saya buat bentuknya seperti ini Dan seterusnya lah Komposisi, distribusi seperti ini Kita tergantung tujuan kita Makanya kalau saya, Pak Besokan Saya buat RQ2 saya itu Apa namanya Penelitian apa dari tahun ke tahun jumlahnya berapa Saya pengen tunjukkan bahwa masih ada peningkatan, gitu ya Nanti, Pak Besokan ya Saya pengen tahu data setup yang dipakai Nah, ini RQ ketiga Saya pakai biasa aja Grafik biasa Nah, setelah itu Saya laporkan, gitu Pak Besokan ya Hasil saya tadi Saya buat laporan dalam bentuk paper, gitu ya Atau kalau saya nulis disertasi Dalam bentuk bab 2 Dari disertasi saya, gitu ya Pada saat publikasi paper Kita harus milih Mana jurnal yang Mau menerima SLR Nggak semua jurnal mau menerima Literature Review, ya Pak Besokan ya Nah Jadi Kalau lebih komprehensif tadi, Pak Besokan Dari hasil SLR saya tadi Planning, conducting Itu saya laporkan Saya buat laporannya seperti ini PICOK saya ini tadi sudah RQ saya seperti ini Terus kemudian Saya buat mind map Supaya gampang Jadi saya pakai Xmind ini Untuk membuat mind map Nanti saya ekstrak Di sini lebih detail lagi Terus gitu ya Pak Besokan ya Nah Terus kemudian Selection studies tadi Sampai saya dapat 71 paper Gitu ya Saya pakai inclusion-exclusion Gitu kan Nah, terus dari 71 paper itu Saya jawab RQ saya Sekali lagi Dari 71 paper ini Pak Besokan Saya jawab RQ saya RQ yang pertama Jurnal apa yang paling banyak Menerbitkan paper tentang Sovere Fact Prediction Loh, saya listing seperti ini RQ 2 Oh, ini Saya Dari RQ 1 ini Saya kembangkan ya Pak Besokan Saya listing Ikuti SDR-nya Indexing-nya Terus kemudian Saya lihat paper Tahun per tahun Saya bisa punya argumentasi Bahwa topik saya masih relevan Loh sekarang gitu ya Nggak obsolete gitu ya Yang kedua Siapa peneliti yang paling aktif Nih, kelihatan nanti di sana Berguna untuk apa Pada saat saya melakukan pencarian Saya tahu siapa Teman-teman saya Nih, akhirnya kemudian Bahwa Taji Kosgoftar Tim Menzius Ini jadi Kolega-kolega saya Martin Shepard Tim Menzius tuh sering Ngelemparin paper Yang dia nggak sempat review Diminta saya yang nge-review Ini jadi sahabat-sahabat saya Kemudian Nah Subtopik apa saja Yang ngetrend Di software Di backprediction Oh ada yang ngurusi Estimasi dari jumlah Bug Ada yang melakukan Asosiasi Ada yang mengklasifikasi Ada yang mengklaster Dan seterusnya Gitu ya Ada 5 topik Dari 71 paper tadi Kalau saya bagi 5 topik ini Itu Apa yang paling dominan Oh 77% Klasifikasi Pertanyaannya Boleh nggak saya milih Yang 1,41% Boleh Nggak ada masalah Boleh nggak saya milih Yang paling banyak Boleh nggak ada masalah Cuma nanti argumentasinya Kita clearkan aja Saya pilih yang paling banyak Karena trending Saya ngomong gitu Saya pilih paling sedikit Karena ini belum Banyak Yang Masuk Dan masih banyak tantangan Yang terbuka Dan seterusnya Gitu lah Cara kita ini aja Nah terus kemudian data setnya apa yang paling banyak dipakai ini saya bagi dua, public sama private yang kuning itu public, kelihatan nanti bahwa ternyata sejak tahun 2006 itu mulai banyak yang public yang private mulai gak banyak dipakai RQ5, metode apa yang paling banyak digunakan nanti saya lanjutkan RQ6 dari berbagai metode itu ada ratusan, mana yang paling sering dipakai, tujuannya untuk apa? ketika saya melakukan eksperimen, nanti di bab 4 saya buat, saya gak perlu membandingkan semua metode ini, saya cukup membandingkan metode-metode yang banyak dipakai, menguntungkan saya, makanya saya buat RQ6 ini supaya menguntungkan saya ingat, bab 2 itu, orang Indonesia sering sebut landasan teori melandasi semua pergerakan saya di belakang, gitu ya, nah orang-orang sudah melakukan komparasi hasilnya kayak gimana, oh hasilnya kayak gini nih ada masalah ternyata, nah ini nanti bisa jadi salah satu gap riset saya, gitu ya misalnya saya lanjutkan, ini waktunya sudah gak ada jadi hasil komparasi dari berbagai paper ada ketemuan kayak gini, gitu ya orang-orang sudah improve, framework yang ada kayak gini, tadi sudah saya jelaskan di depan, nah dari yang tadi saya dapat, Bapak-Ibu Skelan analisis framework tadi dari SLR saya, saya nemukan gap ini ya, Bapak-Ibu Skelan ya, ada tiga ini tiga ini saya jadikan masalah saya, Bapak-Ibu Skelan, terus kemudian saya cari pemecahannya satu masalah, belum tentu satu pemecahan tapi bisa juga hipotesis saya, tiga saya buat seperti ini gitu kan saya eksperimenkan, kemudian oh ternyata akan saya tambahin kayak gini saya, apa namanya pakai metode ini, saya ubah rumus fungsinya misalkan, gitu ya Bapak-Ibu Skelan ya formulanya saya ubah, hasilnya seperti ini nah hasil ini bukan lagi jadi SLR tapi jadi technical paper saya terbitkan dalam bentuk jurnal, gitu nanti Bapak-Ibu Skelan jadi hasil dari research gap jadi masalah penelitian terus kemudian apa namanya saya lakukan eksperimen jadilah penelitian technical papernya mungkin secara umum seperti itu mohon maaf waktunya kelewat banyak ini sepertinya gitu ya mudah-mudahan bermanfaat Bapak-Ibu Skelan nanti kalau ada yang ketinggalan beberapa penjelasan saya sebenarnya Youtube saya juga ada relatif lebih lengkap gitu ya beberapa daftar frenzy yang saya pakai saya letakkan juga di belakang mungkin itu mas Agus mohon maaf waktunya mungkin agak kelewat saya tutup dulu Bapak-Ibu Skelan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Pak Romy atas penjelasan yang cukup menarik ini baik Bapak-Ibu sekalian kita akan lanjutkan kepada pemapar yang kedua tapi sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silakan mengetikan pertanyaan di kolom chat ini tadi sudah ada beberapa yang bertanya kita lanjutkan pembahasan SLR ini dari bidang humaniora sosiologi dan juga dari bidang ekonomi kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Vanessa terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang riwayat Ibu Vanessa Ibu Dr. Vanessa Gavar SEAK MBA adalah dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan bidang akademik dan menyelesaikan pendidikan S1 nya dari Universitas Pajajaran kemudian meraih gelar Master of Business Administration dari Wright State University Ohio, Amerika Serikat dan gelar doktor di bidang ekonomi pada konsentrasi pemasaran dari Universitas Pajajaran beliau juga aktif di beberapa penelitian juga dalam beberapa members terakhir beliau melakukan kerjasama di proyek Kolehea di bawah program ERAMUS dengan University of Groningen Belanda baik kami persilahkan kepada Ibu Dr. Vanessa Gavar SEAK MBA untuk menyampaikan paparannya sama seperti Pak Romi tadi waktunya satu jam kami persilahkan Bu Vanessa baik terima kasih Pak Agus Pak Sularso Pak Romi juga disini dan Ibu Bapak sekalian Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kegiatan webinar yang dilakukan pada pagi ini dan tadi kita sama-sama sudah mendengarkan paparan dari Pak Romi yang sangat luar biasa membahas mengenai SLR mulai dari akar penelitian itu seperti apa jenis-jenis penelitian sampai akhirnya masuk ke metode SLR mungkin ini nanti akan banyak beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Pak Romi tetapi tidak apa-apa ya Ibu Bapak karena ini kan webinarnya khusus tentang SLR jadi biar Ibu Bapak lebih apa istilahnya lebih apa namanya lebih faham secara mendalam mengenai konsep SLR itu seperti apa mohon izin untuk saya share screen Ibu Bapak sudah terlihat ya sudah Bu sudah oke baiklah saya seperti tadi yang sudah diperkenalkan oleh Bapak Moderator saya Vanessa Gaffar dari UPI kalau Ibu Bapak mau melihat saya atau mengenal lebih lanjut seperti dalam peribahasa tak kenal maka tak sayang ya Ibu Bapak karena itu secara profesional saya sudah 19 tahun mengajar di UPI tahun ini akan menginjak tahun ke-20 kemudian seperti layaknya dosen ya kita harus melakukan tridharma perguruan tinggi selama berkarya sebagai dosen jadi kalau melihat dari apa namanya profesi saya home base saya itu di program studi manajemen di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis nah secara personal saya memiliki dua anak laki-laki jadi nggak ada teman ya sebenarnya di rumah karena dua-duanya laki-laki dua-duanya sudah kuliah kemudian saya penggemar kuliner kemudian juga saya suka musik saya senang nonton konser musik tapi kalau selama era pandemik ini ya nonton konser musiknya dilakukan secara online saja ya kemudian hobi lain saya juga olahraga saya menekuni saya bukan profesional tetapi amatiran yang menekuni olahraga dan sudah sekitar enam tahun terakhir ini saya lagi hobi-hobinya lari ya kemudian juga hobi lain saya adalah traveling karena dengan traveling kita bakal mendapatkan banyak sekali pengalaman yang luar biasa nah seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa inti dari webinar pada kali ini itu adalah membahas mengenai sistematik literatur review saya akan coba melihat poin demi poin bagaimana atau apa yang dimaksud dengan sistematik literatur review ini adalah konten yang akan kita sama-sama pelajari apakah sebetulnya literatur review itu perbedaan antara tradisional dan sistematik literatur review kemudian kita fokus kepada sistematik literatur review tahapannya seperti apa contoh artikel dari sistematik literatur review khususnya di bidang sosial itu seperti apa dan diakhiri dengan kesimpulan nah mengenai literatur review itu kita bisa lihat bahwa tadi sudah juga diutarakan bahwa review berarti mengulang re itu kan mengulang berarti bagaimana seorang peneliti itu mengulas atau melakukan ulasan terhadap sesuatu yang pernah ada atau pernah ditulis sebelumnya berarti kita review mengulang mengulang apa yang sudah dilakukan sebelumnya berarti dari situ kita bisa melihat bahwa kita sebagai peneliti itu menyadari bahwa sesuatu atau teori itu ada kemudian bagaimana kita menafsirkannya dan kita dalam hal itu bisa menunjukkan apa kontradiksi atau kesenjangan atau gap yang ada nah dari sini kita bisa lihat beberapa manfaat dari literatur review tentunya tadi juga sudah dibahas mengenai bagaimana sebuah literatur review itu dapat memberikan kontribusi yang substantif terhadap ilmu pengetahuan itu seperti apa kemudian juga bisa meningkatkan pengambilan keputusan tentunya berdasarkan bukti-bukti yang ada kemudian juga bisa mengidentifikasi gap dari suatu fenomena tertentu dan juga bisa meningkatkan reputasi dan readership dari si penulis ini kalau sampai literatur review atau artikel yang menggunakan penekatan ini bisa sampai publish ya ibu bapak nah kemudian kalau kita lihat di sini kapan literatur review itu dilakukan bisa juga di dalam riset proposal misalnya biasanya pada umumnya sekitar 3000 kata atau juga bisa di dalam skripsi tesis atau disertasi kebetulan tadi di awal-awal kita sempat berbincang-bincang ya dengan Pak Larso dan Pak Agus saya membimbing mahasiswa juga yang memang menggunakan pendekatan SLR untuk skripsi mereka kemudian kemudian artikel jurnal dan juga untuk berbagai dokumen pengembangan kebijakan ini kalau kita lihat sebetulnya kapan sih literatur review itu bisa kita lakukan nah kita lihat secara lebih spesifik mengenai lima karakteristik dari literatur review yang pertama itu adalah concise ya concise artinya di sini bahwa literatur review itu sangat spesifik ya dengan mengacu kepada guiding question yang sangat spesifik sehingga di sini kita mencoba untuk mensintesiskan sesuatu hal yang memang sangat luas tetapi nanti kita akan diguide oleh spesifik guiding question tadi ya jadi di sini literaturnya itu tentunya berkaitan dengan satu topik tertentu kemudian yang kedua adalah di sini clear ya berarti clear dalam hal ini proses dalam melakukan sistematik literatur review itu harus clear ya harus jelas khususnya dalam mengkoleksi datanya ya jadi data dalam hal ini kita berbicara mengenai paper yang akan kita review kemudian juga kita lihat dari sisi karakteristik yang lain yaitu critical artinya di sini pada saat melakukan literatur review itu harus ada critical reflection dan juga critical analysis reflection ya dalam kaitannya dengan ini kita harus melihat apa posisi kita sebagai author ya apa yang menjadi belief apa yang menjadi value dan juga bagaimana kita melakukan analisis dalam kaitannya melakukan assessment dan bahkan kritik dari yang sudah ada kemudian selanjutnya karakteristik berikutnya adalah convincing artinya di sini setelah mengkritisi itu harus ada tentunya convincing argument argument yang sangat meyakinkan jadi dalam hal ini nanti ada findings ada sintesis apakah itu berupa model-model baru berupa suatu conceptual framework atau juga berupa unique conception dan yang terakhir tentunya literatur review itu harus ada kontribusinya atau kontributif artinya ada kontribusi terhadap body of knowledge apakah itu perpanjangan dari teori yang ada atau perluasan dari teori yang ada atau kita meng-create suatu teori baru memperbaiki praktek-praktek atau juga mempengaluhi dalam pengambilan-pengambilan kebijakan jadi ini adalah lima karakteristik dari literatur review selanjutnya tadi juga sudah dipaparkan mengenai apa sih bedanya antara tradisional dan sistematik literatur review kalau kita dilihat disini jenis-jenisnya lagi kalau kita melihat ke sistematik review itu memang sangat spesifik lagi tapi ini saya akan menjelaskan secara garis besar saja apa yang membedakan tradisional literatur review dengan sistematik literatur review jadi kalau yang kita lihat dalam poin yang pertama disini bahwa tradisional literatur review itu pada umumnya berupa naratif review jadi kita bisa berkreasi dengan menunjukkan suatu review dengan menggunakan berbagai macam narasi tetapi kalau di sistematik review segala sesuatunya itu sangat sistematis jadi tidak bisa kita asal melihat atau merefer kepada literatur review yang sudah ada kita ambil-ambil-ambil kita satukan tidak seperti itu karena itu kalau di tradisional review style atau gayanya itu banyak sekali berbagai macam gaya tergantung dari sisi-sisi penulis mau mengungkapkannya seperti apa karena basicnya adalah naratif review tetapi kalau di sistematik review semua pendekatannya itu lebih terstruktur seperti tadi juga sudah dijelaskan mengenai tahapan-tahapan tertentu yang memang harus diikuti oleh si peneliti pada saat akan melakukan sistematik literatur review sehingga di sini untuk tradisional review sendiri tidak ada suatu metode khusus karena tadi diibaratkan bebas mengekspresikan apa yang diungkapkan di dalam review tersebut selama itu merefer kepada penelitian-penelitian terdahulu tetapi kalau di sistematik review itu metodenya sangat kaku jadi kita tidak bisa masuk ke metode sebelumnya tanpa melalui metode yang kita tidak bisa melakukan metode selanjutnya tanpa melalui metode yang sebelumnya kurang lebih seperti itu sehingga tadi pada saat menganalisis sintesis atau melakukan sintesis juga tidak ada yang khusus analisisnya seperti apa kalau di sistematik bisa menggunakan antara lain meta-analisis itu sekarang kita lihat kita lihat lebih lanjut mengenai sistematik literatur review jadi kalau kita lihat disini saya mengambil dari beberapa referensi bahwa yang namanya sistematik literatur review menurut Patty Kru dan Roberts itu adalah metode untuk memahami banyak informasi dimana disini si peneliti memiliki sarana untuk berkontribusi pada berbagai macam pertanyaan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak kemudian menurut Callahan juga suatu sistematik literatur review itu merupakan suatu ulasan atau suatu review dimana tujuannya itu jelas ada pertanyaan ada pendekatan pencarian kemudian ada kriteria inklusi dan menghasilkan suatu penilihan kualitatif terhadap suatu artikel dan Sweet dan Moinihan berpendapat sedikit pada intinya masih sama juga bagaimana sistematik literatur review itu memberikan cara sistematis transparan dan disini kenapa transparan karena tadi dalam mengumpulkan suatu paper dari yang populasinya banyak sampai akhirnya misalnya terkumpul 50 paper itu bagaimana itu semua prosesnya harus transparan dan auditable bagaimana bagaimana nanti review ini bisa digunakan dengan mengumpulkan mensintesis dan juga menilai temuan-temuan studi tentang topik atau pertanyaan tertentu tadi tujuannya tentu untuk meminimalkan bias dan khususnya ini terhadap suatu review yang tidak sistematis jadi kita gunakan sistematik literatur review untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut jadi kalau kita lihat bahwa sistematik literatur review itu merupakan suatu tinjauan komprehensif dari semua artikel yang diterbitkan kemudian tujuannya untuk menjawab pertanyaan spesifik karena kita di awal itu harus dimulai dengan research questions kemudian di situ juga metodenya harus sistematis serta mengidentifikasi studi yang memang relevan untuk meminimalkan bias dan kesalahan jadi sistematik literatur review dipercaya sebagai suatu sistem yang apa namanya istilahnya exhaustive search jadi dengan melakukan pencarian yang sangat melelahkan karena memang untuk bisa mengumpulkan final paper yang akan kita review itu prosesnya luar biasa nanti kita akan sampai kepada tahapan itu kemudian di sini rincian pendekatan yang digunakan oleh SLR itu harus didokumentasikan di bagian metode dalam laporan review jadi step by step nya apa-apa saja yang kita lakukan perbagian bagaimana kita cara menyusun mulai dari research question kemudian menurunkannya ke dalam suatu keyword kemudian turun lagi ke dalam search string sampai kepada pencarian database nya itu semua harus didokumentasikan kemudian langkah selanjutnya di sini kita lihat bahwa melakukan sistematik literature review berarti memiliki metodologi terstruktur tadi saya katakan bahwa metodenya itu sangat kaku dan terstruktur artinya kita harus mengikuti tahapan per tahapan dan ini harus transparan bagi para pembacanya jadi pembaca itu akan sangat jelas dari mana si peneliti ini mendapatkan final paper yang akan di review step-stepnya itu seperti apa dan yang terakhir di sini titik awalnya untuk bisa melakukan sistematik literature review tentunya harus ada pertanyaan spesifik yang harus dijawab karena kita melakukan sistematik literature review itu buat apa itu ya kurang lebih apa namanya basicnya nah jadi di sini kita bisa katakan bahwa tujuan dari SLR itu adalah menemukan sebanyak mungkin penelitian yang relevan jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah relevan relevan dengan pernyataan penelitian tertentu jadi di awal sebelum kita melakukan sistematik literature review kita harus memiliki pertanyaan penelitian tertentu dan data-data yang kita ambil di mana data ini berupa paper atau artikel itu harus relevan dengan pertanyaan penelitian yang sudah kita buat di awal dan tentu di sini harus menggunakan metode eksplisit dan sistematis mengapa namanya sistematik literatur review sehingga nanti mendapatkan hasil yang bervariasi yang berbeda ada kontribusinya dan juga dapat diandalkan nah kemudian selanjutnya kita ingin melihat bagaimana sebetulnya tahapan dari sistematik literatur review tersebut ya ibu bapak jadi kalau kita lihat di sini tahapan-tahapan yang dari SLR ini yang pertama adalah planning atau perencanaan di mana di sini kita sebagai peneliti mengembangkan research questions kemudian merancang metode atau protokolnya itu seperti apa kemudian dari tahapan planning selanjutnya adalah data collection kalau ibu bapak yang penelitiannya ke penelitian kuantitatif misalnya kita mengumpulkan data kita salah satu instrumen penelitiannya katakanlah kalau survei itu adalah questionnaire sehingga data collection itu bagaimana kita mengumpulkan data yang bersumber dari questionnaire yang diisi oleh para responden sehingga kita olahlah angka-angka tersebut nah tetapi kalau di systematic literature review data collection di sini adalah data tersebut berupa informasi-informasi yang kita dapatkan dari paper sehingga di sini kita harus mencari sekali lagi sumber paper yang betul-betul relevan dengan pertanyaan penelitian kita sehingga di bagian dua ini sebetulnya ini bagian yang apa namanya yang membutuhkan kesabaran dan waktu yang luar biasa bagi para peneliti karena di sini para peneliti ini akan melakukan suatu comprehensive search pencarian yang sangat komprehensif dan yang tadi saya katakan exhaustive atau melelahkan karena dari hasil data collection di sini juga kita akan mulai mengekstrak data karena data yang kita dapat tidak akan ada gunanya kalau tidak kita ekstrak atau tidak kita keluarkan dari situ kemudian selanjutnya ada tahapan analisis apakah bisa dilakukan secara deskriptif atau tematik kemudian juga ada sintesis dalam hal ini kita mendiskusikan hasil analisis dan kontribusi itu ada di tahapan ini kita mulai di tahapan pertama yaitu tahapan planning jadi kalau tahapan planning di sini tadi saya katakan bahwa di dalam tahapan planning ini bagaimana seorang peneliti mengembangkan research questions dalam artian di sini apa sebetulnya yang ingin diketahui atau ingin dicapai dengan mengerjakan literatur review kita melakukan literatur review itu untuk apa apa tujuannya dari dari situ baru dirancanglah review protokolnya dalam artian bagaimana cara mencapainya jadi kita sudah tahu tujuannya itu apa dengan mengerjakan literatur review kemudian bagaimana caranya dan tentunya ini berkaitan dengan metode itu sendiri contohnya misalnya di sini kita ingin mencari sebuah research gap jadi contoh problem statement di sini katakanlah perlu adanya studi mengenai pengertian fraud di dalam dunia akademik berarti setelah kita mencari berbagai macam penelitian terdahulu ternyata penelitian yang ada itu hanya membahas fraud secara umum tetapi belum membahas secara khusus di mana fraud itu difokuskan di dunia akademik ini contohnya sangat simpel ini berarti bisa dikatakan ini adalah research gap dari research gap ini kita bisa mengembangkan pertanyaan penelitian atau misalnya contoh lain adalah perlu adanya studi mengenai virtual turism karena salah satu research interest saya itu di bidang turism ya bahwa sekarang ini dengan adanya era pandemik orang-orang itu kan yang salah satu yang paling terdampak besar itu adalah di industri pariwisata sehingga salah satu cara sekarang untuk pengembang-pengembang destinasi mereka melakukan virtual turism jadi ibu bapak bisa nanti malam jalan-jalan katakanlah ke Eropa Barat dengan hanya membayar 25 ribu jalan-jalannya secara virtual itu yang dikembangkan berarti selama ini ada pergeseran konsep antara pariwisata yang memang harus dilakukan langsung dalam artian kita mendatangi langsung ke destinasi pariwisatanya tetapi saat ini dengan berubahnya atau terjadinya pandemi pariwisata bisa tetap dilakukan tetapi dilakukan secara virtual mungkin nanti oleh-olehnya juga virtual dikirimkan melalui whatsapp merchandise-nya dari situ kita bisa menerbitkan atau menyusun suatu review questions review questions itu ada banyak sekali jenisnya kalau kita lihat disini dari jenis question-nya itu sendiri bisa existence bisa definitional bisa berupa deskriptif bisa berupa proses atau sebab akibat atau implementasi korelasi attitude dan lain sebagainya dan ini juga ada biasanya pertanyaan penelitiannya itu seperti apa kalau misalnya tipe question-nya itu adalah existence berarti kalau tipe question-nya existence atau keberadaan berarti typical question yang biasa dinyatakan adalah benar tidak virtual tourism itu exist misalnya contoh pertanyaannya yang lebih spesifik lagi seperti ini jadi dari apakah ada virtual tourism bisa dikembangkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian contohnya seperti ini misalnya tadi tentang virtual tourism saya mau tahu aja definisi dari virtual tourism itu sebetulnya apa atau misalnya faktor-faktor apa yang membentuk virtual tourism ini bisa dijadikan research question bagi saya mungkin nanti research question akan bisa cuma sedikit bisa juga banyak itu tergantung dengan kepada kebutuhan si peneliti kembali lagi kepada tahapan yang awal apa yang akan peneliti cari dengan melakukan literatur review kalau misalnya saat ini saya hanya ingin mencari dua hal tersebut seperti ini saya mungkin hanya akan mengembangkan dua research questions apa definisi dari virtual tourism dan apa enablers atau faktor-faktor pembentuk dari virtual tourism itu seperti apa nah dari situ baru kita melakukan data collection setelah ada research apa tadi pertanyaan penelitian yang dikembangkan dari research gap kemudian ada research questions kemudian dari situ kita akan melakukan pengumpulan data jadi pada tahapan ini kita akan mulai melakukan suatu pencarian yang komprehensif untuk menjawab tujuan penelitian yang sudah kita buat tadi nah komprehensif search ini diawali dengan pemilihan database database itu sangat banyak sekali tersedia tapi masalah yang utama yang dihadapi oleh peneliti mungkin kalau kuliah di luar ya untuk mahasiswa untuk dosen universitasnya memang sudah banyak berlangganan jurnal-jurnal atau database database tertentu sehingga tidak menjadi problem tapi bagi kita di sini terkadang ini merupakan suatu masalah karena terbatasnya akses terhadap jurnal-jurnal yang memang betul-betul jurnal top ya sehingga jurnal sih tadi kata Pak Agus gampang cari jurnal sih tapi aksesnya ke situ jurnalnya dikunci semua kita harus bayar nah itu ya yang menjadi salah satu kendala dalam melakukan SLR pada saat kita akan melakukan pemilihan database kemudian yang kedua dikaitkan dengan keywords atau kata kunci dan search strings dalam hal ini search strings ini merupakan kombinasi dari berbagai keywords kemudian queries yang kriteria tadi ya inclusion atau exclusion kriteria dan juga output outputnya karena kita mencari data jadi outputnya apa ya keseluruhan paper yang akan menjadi dasar si peneliti untuk melakukan review jadi di step yang kedua ini kita akan melakukan berbagai kegiatan ini ya nah kita lihat di sini untuk selection of database seperti tadi yang saya katakan mungkin sebagian ibu bapak di sini di universitas sudah memiliki akses ya terhadap database database tertentu apakah database itu scopus atau was atau clarifate tadi bisa ebsco kalau di apa namanya bisnis ya abi inform atau proquest atau publisher seperti elsevir science direct emerald taylor francis springer dan lain sebagainya ini merupakan sumber yang bisa digunakan oleh ibu bapak dalam mencari paper tadi ya nah tapi bagaimana kalau misalnya kita memiliki tadi keterbatasan akses nah untungnya kita memiliki perpusnas ya ibu bapak perpusnas itu adalah perpustakaan nasional perpustakaan nasional itu ada di Jakarta tetapi ini terbuka untuk umum ibu bapak silahkan melihat ke webnya buka webnya di perpusnas.go.id kemudian di situ ibu bapak akan mendapatkan berbagai macam e-resources yang sudah ada di dalam perpusnas dan ini bisa diakses secara gratis tetapi syaratnya ibu bapak harus daftar dulu menjadi anggota ya nah gimana caranya masa di sini peserta yang dari Sorong harus datang ke Jakarta kan enggak ya jadi semuanya bisa dilakukan secara online jadi di situ ibu bapak tinggal klik saja mendaftar secara online menjadi anggota perpusnas kemudian nanti tidak usah free ya tidak dikenakan biaya apapun hanya tinggal memasukkan data dan nomor KTP kita kemudian langsung nanti kita mendapatkan username dan password nah dari sinilah ibu bapak bisa masuk ke berbagai database yang sudah ada atau bekerjasama dengan e-resources perpusnas ya mungkin memang kadang ya agak sedikit sulit seperti saya misalnya coba masuk ke EBSCO atau ProQuest jadi harus berkali-kali coba baru bisa ya mungkin karena gratisan juga ibu bapak dan dipakai untuk seluruh Indonesia tetapi kalau kita waktu-waktunya pas itu kita akan bisa mudah mengakses ke berbagai database di sini ada EBSCO di sini ada ProQuest ada Sage kemudian ada Wiley Springer juga ada dan lain sebagainya jadi silahkan ibu bapak memanfaatkan perpustakaan ini perpustakaan nasional untuk mencari database-nya nah kemudian kita kembali kepada research question yang pertama tadi ya misalnya bagaimana virtual tourism itu didefinisikan nah dari sini kita membuat suatu konstrak ya bahwa kalau kita lihat pertanyaan yang sangat sederhana ini kita bisa mendapatkan tiga konstrak jadi yang pertama adalah intinya adalah definisi dari virtual tourism sehingga di sini konstrak yang pertama itu adalah definisi konstrak yang keduanya adalah virtual konstrak yang ketiganya itu adalah tourism nah dari sini untuk bisa mencari search strings kita bisa mempergunakan sinonim ibu bapak tidak usah khawatir apa kira-kira ya sinonimnya ini ini misalnya dengan keterbatasan bahasa dan lain sebagainya pada saat mencari ini ibu bapak buka saja ke tesaurus.com miriam webster tesaurus itu bisa ibu bapak langsung klik aja virtual sinonimnya apa nanti keluar semua ya tinggal kita pilih kira-kira yang paling mendekati apa seperti misalnya definisi di sini saya menyebutkan sinonim dari definisi itu adalah explanation characterization terminology konsep dan interpretation masih banyak lagi sinonim tentang definisi ya tapi saya hanya membatasi segini saja begitu pula tentang virtual ya digital elektronik online dan juga turism travel dan journey jadi semakin banyak sinonimnya nanti akan semakin banyak paper yang kita dapatkan karena ini untuk membatasi paper ya yang akan kita dapatkan tetapi kadang semakin banyak sinonim itu semakin banyak paper yang kurang relevan nanti ya dengan pertanyaan penelitian kita nah ini juga dilakukan untuk research question yang kedua tadi kita katakan yang kedua itu constructnya ada enablers jadi karena sama-sama di virtual tourism berarti ininya sama ya virtual dan turismnya itu sama hanya enablersnya saja berbeda kemudian kita susun lagi kira-kira sinonim buat enablers itu apa disini saya memasukkan indicators measurement dan methods jadi tiga kata ini saja nah dari sini kita baru akan menyusun search stream tapi terlebih dahulu kita satukan ya construct yang tadi ada di apa namanya research question satu dan research question kedua berarti kan kita ada empat construct ya ibu bapak ya tadi virtual tourism dua-duanya ada di research question satu dan dua tapi yang membedakan adalah definisi dan enablers tadi kalau kita look back lagi kita dari mana dapatnya definisi dan enablers kita lihat ke types of questions tadi ya apa sih yang mau kita ketahui dengan melakukan literature review dalam hal ini kita akan hanya mengambil ingin mengetahui definisi dan enabler kemudian ini keywords yang tadi sudah kita kerjakan ya sinonim-sinonimnya kemudian ini adalah codes ya codes ini kalau ada kata-kata or berarti semua paper yang ada kata definition yang ada kata explanation characterization dan lain sebagainya itu akan masuk ke dalam pencarian kita kalau misalnya disininya hanya dua seperti misalnya yang turism travel sama journey berarti sama innya turism berarti ini hanya akan ada paper dengan kata-kata turism travel dan journey saja yang akan masuk tetapi kalau nanti ada di luar kata-kata ini papernya tidak akan masuk ke dalam pencarian kita nah dari sini baru kita menyusun search string berarti codes yang tadi ada empat ya empat construct yang codes yang tadi kita satu-satukan kemudian kita tambahkan dengan n n itu berarti dan kalau dan artinya berbagai definisi explanation characterization dan enabler indicator measurement dan disini virtual digital electronic online dan tourism travel journey ini yang nanti akan kita taruh di dalam database untuk mencari paper yang relevan dengan tujuan kita jadi search string yang akan digunakan ini adalah ini yang mencakup research question ke satu dan research question kedua lalu bagaimana caranya ini sebentar ya oh disini tidak lalu bagaimana nanti caranya kita memasukkan search string ini biasanya kalau kita masuk ke dalam suatu database katakanlah EBSCO itu ada menu advanced search jadi di dalam menu advanced search itu kita masukkan ini jadi sebetulnya kita gak bisa copy paste tapi di dalam database itu mereka sudah punya fitur-fiturnya sendiri jadi kita masukkan kata demi kata kita pindahkan N atau OR nya kemudian kita run nanti pencariannya seperti apa nah ini membutuhkan pencarian yang berulang-ulang nanti mungkin pertama kali kita run apa namanya search string yang ini yang ada bisa ratusan ribu jurnal yang masuk ke kita atau banyak banget karena berarti ini search string kita terlalu luas sehingga kita harus bermain-main di kata-kata ini jadi trial and error sampai akhirnya benar-benar relevan jurnal-jurnal yang ada kemudian dari situ baru bisa kita export kita bisa export setelah kita export baru nanti kita bisa lakukan analisis lebih lanjut jadi kita lakukan ini untuk tiap-tiap database misalnya ibu dan bapak akan mengambil tiga database EBSCO ProQuest sama Elsevier setelah ada dari masing-masing database itu ketemu berapa jurnal ini berapa jurnal ini berapa jurnal ini baru kita melakukan tahapan-tahapan selanjutnya contohnya misalnya disini dari search strings yang tadi itu ternyata terkumpulkan seribu paper seribu paper ini dari empat database misalnya ada dari Scopus ada dari WOS EBSCO ABM Inform kemudian dari sini terkadang ada paper yang duplikasi deduplikasi jadi ada satu paper yang ada dimana-mana sehingga dengan tadi kita menggunakan atau meng-exportnya ke dalam bentuk Excel katakanlah atau bisa juga menggunakan Zotero dan lain sebagainya kita bisa memilih menu deduplikasi jadi sebetulnya dari seribu paper ini cuma 550 yang 450 itu sama papernya di berbagai database kemudian dari sini kita bisa men-screening katakanlah seperti dilihat dari title dan abstractnya 175 baru katakan misalnya setelah di-screening secara full text itu ada 25 final paper yang harus kita review berarti yang harus kita review dan analisis dan lain sebagainya adalah dari yang 25 ini jadi bukan dari yang seribu ini ibu bapak contohnya untuk lebih jelas lagi saya gambarkan ke dalam bentuk funnel seperti ini misalnya di sini kita mengambil tadi saya ulangi ada 4 total artikel dari 4 database saya ambil EBSCO EBI Inform Scopus dan Nukbos kemudian saya juga melimitasi pencariannya jadi ibu bapak yang salah satu yang membedakan antara tradisional dengan sistematik literati review mungkin kalau di tradisional review kita cari cuma buka aja di Google Scholar misalnya ya type aja keywordsnya sembarangan nanti keluar paper-paper yang ada kaitannya dengan penelitian kita tapi kalau ini harus menggunakan menu Advanced Search sehingga search string tadi bisa kita implementasikan kemudian ini di export yang seribu itu kemudian kita cari yang duplicates kita remove yang duplicates sehingga menghasilkan 550 dari sini ada screening criteria itu berdasarkan title dan abstract jadi ibu bapak jangan dulu membaca full text yang 550 ini cukup di screen dari screening dari title dan abstractnya mungkin kita juga bisa menentukan screening kriterianya berdasarkan topik yang relevan berdasarkan tujuannya berdasarkan findings berdasarkan implikasinya atau yang relevan dengan keyword study yang sudah kita tentukan nah dari sini taruh lah contohnya ternyata 175 yang betul-betul sudah lolos dari screening secara title dan abstract nah dari sini baru kita melakukan screening secara full text jadi yang betul-betul kita baca secara full textnya itu adalah yang 175 jangan lupa kita juga harus menentukan screening kriterianya apakah berkaitan dengan research focus atau unit analisisnya unit dari data collectionnya dari konteks dan juga quality assessment nah dari sini ternyata dari 175 full text itu keluar 25 misalnya nah 25 ini yang akan diekspor kepada kalau saya biasanya menggunakannya NVivo yang menggunakan Atlas TI juga atau kalau cuman berapa paper itu kadang-kadang dilakukannya secara manual juga jadi memang benar-benar tergantung kebutuhan jadi inilah 25 final papers yang akan direviewnya ini hanya contoh saja ya angka-angkanya ibu bapak nah dari situ setelah kita mendapatkan 25 final paper kita melakukan suatu data extraction jadi kita ambil data-data dari final paper tersebut kita mengambil atau mengeluarkan data yang relevan dengan apa yang kita butuhkan ingat kita harus refer to penelitian kita research question kita apa jadi kita mengambil atau mengeluarkan data itu dilihat dari situ ya nah biasanya untuk memudahkan bisa digunakan menggunakan template analysis ini dari King ya jadi ini suatu cara untuk menganalisis data kualitatif secara tematik bisa dalam bentuk transkripsi wawancara data kontekstual termasuk jurnal atau teks dari wawancara elektronik ya kemudian jika ibu bapak ingin lebih tahu lebih lanjut dengan mengenai template analysis ini bisa langsung klik saja ke linknya ya jadi jelas di situ ada berbagai macam mulai dari penjelasan dan contoh-contoh dari template analysis tersebut ini contoh dari basic data extraction template ya contoh yang sangat sederhana jadi ibu bapak bisa mengekstrak data itu dengan membuat suatu matrix atau template seperti ini ya detail of publication-nya ya in terms of siapa authornya title-nya apa ya source-nya apa year volume-nya kapan apa si tujuannya apakah ada relevansinya dengan penelitian penelitian kita kemudian kaitannya dengan study design dan method ya siapa partisipannya ya target populasi kemudian exclusion criteria ya karakteristik dari partisipan itu seperti apa kemudian research tools yang digunakan dalam penelitian itu apakah ada teori-teori tertentu yang dijadikan semacam theoretical lens dari penelitian tersebut ya apa kaitannya atau bagaimana cara mereka melakukan analisis apakah menggunakan teknik analisis yang berbasis statistical atau secara kualitatif dan juga berbagai macam reviewers decision di sini ya keputusan dari si researcher di sini ya apakah relevan enggak dengan penelitian kita atau ini juga contoh lain ya contoh lain juga bisa diambil dari keywords ya dari apa namanya research question kita apakah tadi tadi kan ada dua ya ada definisi ada enabler mungkin kita mau melihat ada definisi dari tiap-tiap penelitian terdahulu tentang konsep virtual tourism itu seperti apa kita list di sini ya jadi list all the definition from the papers kemudian bagaimana implementasinya kita harus mengelaborasi isu-isu yang terkait dengan implementasi dari katakanlah virtual tourism tersebut dari paper yang sudah ada tools dan teknisnya seperti apa benefit dan juga adopsinya seperti apa jadi ini adalah contoh-contoh dari template yang bisa digunakan oleh ibu bapak dalam mengekstrak data nah kemudian dari sini kita melakukan suatu data analisis atau analisis data jadi tadi kan kita udah ngambil si papernya setelah diambil papernya kita mengeluarkan data-data mengekstrak data dari paper yang relevan dengan tujuan penelitian kita kemudian dari sini kita melakukan analisis jadi pada tahapan analisis di sini kita menyajikan hasil atau temuan bisa berupa narasi berarti narasi tersebut berdasarkan codes coding tadi ingat ya ibu bapak yang sudah kita tentukan sebelumnya dan ini juga harus bisa menjawab research questions dan sekali lagi untuk memudahkan analisis ibu bapak bisa menggunakan tadi ya template analisis dari King kemudian juga dari sini dari hasil analisis nanti akan bisa terlihat katakanlah misalnya tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Romi berapa banyak jurnal yang membahas mengenai satu isu tertentu atau bisa dilihat juga dari publikasinya tahun segini ada berapa jurnal tahun segini berapa jurnal atau juga bisa dilihat dari autornya ya autor A itu menerbitkan berapa jurnal yang berkaitan atau berapa artikel yang berkaitan dengan ini ya itu semua ada di dalam analisis data dan yang terakhir setelah dilakukan analisis nah yang tahap yang tidak kalah penting ini adalah pada saat ibu bapak melakukan data sintesis jadi ibu bapak sudah faham ya perbedaan antara analisis dan sintesis kalau analisis itu mungkin lebih kepada penyajian hasil ya findings tetapi kalau sintesis itu sudah berkaitan dengan discussion apa interpretasi dari temuan-temuan penelitian yang kita dapatkan jadi kalau cuma berhenti sampai analisis saja mungkin kurang kurang apa kurang gerget gitu ya karena ingat di tahapan kontribusi itu biasanya ada di tahapan sintesis jadi pada saat kita melakukan sintesis disitulah kontribusi kita terhadap body of knowledge itu keluar apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya atau kalau di S3 itu pasti kalau ada ibu bapak disini yang sedang S3 itu tidak asing dengan istilah novelty ya apa sih novelty-nya pasti di tahapan awal aduh semua mahasiswa itu sudah parno duluan ya dengan kata-kata novelty karena tidak mudah untuk mencari kebaruan dari penelitian kita dibandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ya nah disini jadi kalau berbicara mengenai sintesis berarti disini kita berbicara mengenai diskusi terhadap kontribusi tadi ya pendapat kita sebagai penulis judgment kita sebagai penulis ya framework atau proposition development kita harus berkata sesuatu ya say something tentang finding study kita harus berani mengkritik ya kita harus berani mendiskusikan fakta yang kontradiktif karena ya kalau tidak ada kontribusinya ngapain juga penelitian yang sama dilakukan lagi oleh kita begitu kan ya jadi tadi Pak Romy juga sudah banyak membahas kalau jurnal-jurnal top key 1 itu mereka kalau gak ada apa namanya kontribusinya yang ngapain gitu ya nah jadi disini harus mengekspos ya expose your contribution jadi tentunya dengan apa dengan hasil analisis dari berbagai reference atau paper yang kita dapatkan kemudian juga jelaskan kelemahan karena research limitation itu harus ada ya riset kita itu tidak sempurna karena tidak akan mencakup skop yang sangat luas biasanya hanya spesifik berarti dengan adanya research limitation itu membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian bisa jadi itu meneruskan penelitian kita oh dalam penelitian kita kita hanya bahas di sektor ini di sektor turisme mungkin di penelitian berikutnya bisa berubah ke dalam sektor yang lain atau misalnya populasinya ya populasinya kalau kita disini adalah siapa yang lain misalnya populasinya siapa itu cuma bisa menjadikan jelaskan kelemahan dari penelitian ini sebagai future works dan dengan menggunakan dengan melakukan sintesis salah satu alternatif strategi itu bisa menggunakan SWOT analisis tapi penekanannya kepada opportunity-nya artinya apa yang bisa kita explore di kemudian hari peluang-peluang itu bukan hanya pada SW dan T tetapi pada O-nya itu juga bisa dijadikan salah satu cara untuk melakukan sintesis jadi kalau digambarkan secara keseluruhan kita bisa lihat dengan gambar ini saya sukanya menggunakan gambar corong karena corong itu besar di tengahnya sampai nanti tersaring tersaring sampai nanti betul-betul ini yang kita dapatkan jadi kalau dari contoh tadi di corong di atasnya itu yang seribu paper tapi sampai ke bawah di sini yang 25 paper nah gimana cara mendapatkan 25 dari seribu tahapan-tahapan itu yang harus jelas makanya kenapa sistematik literatur review itu transparan dan auditable karena apa karena memang pembacanya bisa men-trace tahapan-tahapannya bagaimana sehingga dari seribu mendapatkan 25 itu dari mana asalnya jadi ini yang sudah saya terangkan di awal tadi mulai dari mengidentifikasi research question protokolnya bagaimana kita mencari data collection melakukan pencarian sampai akhirnya dapatlah final paper yang akan kita review jadi itu sekilas atau rangkuman dari keseluruhan tahapannya tadi ini juga sudah diulas oleh Pak Romy mengenai Prisma jadi ini adalah suatu organisasi yang memang mereka mengembangkan SLR dimana jurnal-jurnal tertentu kalau kita sebagai peneliti refer kepada Prisma mereka sudah faham bahwa ini adalah satu proses yang memang dan diakui oleh si jurnal tersebut jadi Prisma itu preferred reporting items for systematic review and meta analysis jadi disini ada suatu set minimum berbasis bukti untuk pelaporan dalam sistem review dan meta analysis jadi Prisma itu mengeluarkan 27 item checklist yang buat kita sebagai peneliti itu sebagai salah satu quality assessment bahwa kita sudah melakukan tahapan SLR itu dengan betul jadi disini sudah banyak diakui oleh banyak organisasi terutama dalam bidang health and sciences pertama kali dikembangkannya jadi ini contoh checklistnya mulai jadi kita sebagai peneliti nanti kalau sudah beres review kita systematic literature review kita kita cuma checklist saja disini oh ada title titlenya ada di page berapa misalnya ada abstract abstract itu checklist itemnya harus ada ini ini kalau iya berarti oke nah disini kita bisa lihat tahapan-tahapan mana yang masih kita belum penuhi sehingga masih bisa kita sempurnakan jadi ini adalah contoh checklistnya tadi ada 27 item ini kalau ini sudah ada page-page nya misalnya ini belum ada oh berarti kalau belum ada ini yang harus kita lakukan jadi sebelum final apa namanya proses review kita itu dilakukan kita cek recheck dengan menggunakan checklist ini disini juga ada linknya jadi ini adalah flow diagram yang ditawarkan istilahnya oleh prisma mulai dari identifikasi screening eligibility kemudian yang masuk ke dalamnya itu apa ya jadi ini basically sama dengan tahapan yang tadi saya kemukakan dalam bentuk funnel atau corong tadi nah ini adalah contoh beberapa contoh artikel dari systematic literature view contohnya tadi juga sudah dikatakan ya bahwa oleh Paromi bahwa kalau salah satu ciri khas dari artikel yang menggunakan systematic review itu pasti disininya dia akan spesifik menyebutkan bahwa artikel ini merupakan suatu systematic review ini contohnya landscape of customer engagement in hospitality and tourism jadi disini kita lihat disini total review artikelnya ada 173 kalau ibu bapak bisa lihat disini si peneliti ini menggunakan 7 database yang kriteria tahunnya antara 2007 dengan 2020 jadi ini kita bisa set sendiri ya ibu bapak jadi kalau ada di advanced search itu semua apakah jenis data jenis artikelnya itu mau seperti apa apakah conference mau dimasukkan atau cuman peer review artikel saja yang dimasukkan itu semua kita yang set di dalam menu advanced search kemudian disini 2007 2020 kalau peneliti ini membatasinya kemudian ini findingsnya jadi this study provides overview dari customer engagement yang ada di hospitality and tourism industry dan dia juga disini mengungkapkan secara eksplisit apa sih sebenarnya originalitas dari penelitian ini dia katakan disini the first systematic review mengenai customer engagement dalam bidang hospitality and tourism setelah merefer ya dengan original definition tentang customer engagement itu seperti apa nah ini contoh yang lain ibu bapak kalau ini the effect of terrorism on tourism demand ya jadi systematic review ini juga judul yang sangat menarik ya bagaimana dampak terorism itu terhadap permintaan pariwisata jadi ini juga sama kalau ini mereka si penulis ini menggunakan ini ada tujuannya apa ya kemudian menggunakan web of science dan skopus jadi disini dia hanya menggunakan dua database saja dan final paper yang akan direviewnya itu sejumlah 45 dengan disini juga bisa ya di advance search ibu bapak bisa meng-include jurnal dalam bahasa apa kalau ini menggunakan bahasa inggris disini ya tapi kalau untuk bahasa Jawa bahasa Sunda itu gak ada ya ibu bapak jadi bahasanya bahasa bahasa internasional jadi disini english language article di include kemudian disini diceritakan juga konklusinya itu seperti apa dan dia menggunakan secara ekspresi disini menggunakan prisma jadi apa yang dapat kita simpulkan mengenai sistematik literatur review itu yang pertama disini kita bisa lihat bahwa sistematik literatur review itu merupakan suatu tinjauan komprehensif dari semua artikel yang diterbitkan dipilih dan tujuannya untuk bisa menjawab pertanyaan spesifik dari si peneliti dengan menggunakan metode sistematis tadi ya yang terdiri dari empat tahapan jadi tahap satu planning adalah tahapan pengembangan dari research questions dan perancangan dari protokol atau metodenya itu sendiri seperti apa kemudian tahapan dua adalah data collection yang terdiri dari pencarian yang komprehensif ya dan bagaimana kita bisa mengekstrak data dari situ kemudian tahapan ketiga adalah analisis data bagaimana seorang peneliti itu akan menyajikan hasil atau temuan yang tadi kembali lagi kayak tahapan pertama harus bisa menjawab research questions karena itu benar-benar nanti pada saat screening paper-paper yang kita pilih itu benar-benar yang harus relevan dengan tujuan penelitian kita dan yang terakhir adalah tahapan empat yaitu tahapan sintesis data bagaimana seorang peneliti itu bisa mendiskusikan hasil atau temuan dimana yang paling penting poinnya disini adalah menunjukkan kontribusi jadi itu saja ibu bapak yang dapat saya sampaikan pada webinar pagi ini saya percaya bahwa hasil itu adalah bonus tetapi yang penting adalah proses jadi don't rush the process karena good thing take time jadi kalau kita berbicara mengenai sistematik literature review memang prosesnya panjang tapi dengan proses yang panjang itu akan menghasilkan sesuatu yang memang lebih baik terima kasih atas perhatian ibu dan bapak sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu vanessa bapak ibu sekalian sudah dua jam kita mendengarkan paparan dari kedua narasumber kita baik pak romi maupun ibu vanessa tadi bahwa sudah tadi dijelaskan bagaimana pak romi menjelaskan mulai dari bagaimana kita mulai melakukan penelitian sampai kemudian kedua narasumber kita menjelaskan bagaimana proses melakukan sistematik literatur review baik pak romi dan juga bu vanessa kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan saya akan bacakan pertanyaan dari kolom chat yang sudah masuk tadi mungkin sebagian sudah dijawab juga oleh pak romi tapi tidak ada salahnya pak romi saya kembali membacakan kembali pak romi yang pertama dari pak purnomo adi putro ini ditujukan kepada pak romi tanda wildcard atau star atau bintang pada saat proses pencarian database itu bermakna apa ya pak mungkin langsung pak romi bisa dijawab pak sudah saya jawab di chat ya itu wildcard regular ekspresi kan itu kan jadi maknanya kalau kita taruh di belakang ya berarti karakter apapun di belakang dia ngikut gitu kan makanya kenapa kok kita cari misalkan prediction prediction itu saya pengen nyari gak hanya predict saya kasih wildcard gitu ya karena apa saya pengen ketemu kalau predictive prediction gitu ya semuanya pengen saya ketemu akhirnya saya buat wildcard kayak gitu itu terus sudah saya jawab juga di chat ini kayaknya nanti sebagian bu vanessa aja ada yang jawab ini soalnya sudah saya jawab di chat kalau yang yang tentang itu biar agak cepat ya terima kasih pak romi nah selanjutnya dari pak muhammad komarudin banyak paper slr yang menggunakan software publish or paris vos viewer dan paper connected bagaimana mungkin bu vanessa mungkin bisa jawab bu masih ke mute bu vanessa di oke oke ya sebetulnya ini kelihatannya pak romi yang lebih ini ya yang lebih kompeten untuk menjawab hal ini ya pak ya takutnya nanti saya salah jawab lagi pak oke bisa dijawab oleh bapak silahkan pak romi jadi gini mas apa namanya mas siapa tadi pak muhammad komarudin oke eh publish paris vos viewer gitu ya paper connected itu melihat hubungan apa namanya antar paper saya berikan contoh nih ini saya share screen ya nah ini seperti ini nih saya pakai vos viewer nih jadi paper yang sudah saya kumpulkan di mendeley gitu ya sebelum saya detail gitu ya saya ini kan ada ribuan paper yang saya kumpulkan nih di mendeley nih ya ada ribuan paper yang saya kumpulkan di mendeley terus kemudian saya mikir sebelum saya masuk saya belum tahu berapa hubungan antar paper itu kayak gimana nah makanya kita pakai semacam vos viewer seperti ini nanti paper yang sudah saya masukkan di mendeley ini saya simpan dalam bentuk RIS RIS formatnya terus kemudian saya create bibliografinya di sini jadi saya baca nah nanti seperti ini ya misalkan saya cari paper yang khusus apa namanya software defect prediction jadi ada paper yang di sini yang saya kategorikan software defect prediction saya mana nah ini kan ini ada seribu paperan eh 200 paper ya SDP ada 200 paper ada 200 paper ini saya pengen tahu nah ini tinggal saya klik di sini nanti saya oke sebentar 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 saya stop share dulu nah sebentar saya sorry layar saya saya agak bermasalah tadi seperti ini terus kemudian saya next nah saya lihat occurrence bukan authornya kalau saya pengen lihat hubungan antar author saya pakai authorship kayak gini saya next lagi nanti saya tetapkan di sini ini terserah ya kita mau berapa ini ya kalau pengen ngambil lebih banyak berarti occurrence-nya saya buat lebih kecil jadi saya buat occurrence-nya 3 saya next seperti ini saya finish nah dari sini saya tahu kira-kira hubungan paper-paper saya itu seperti apa nanti nongol di sini seperti ini dan kalau kita pengen tahu ini yang makin kuning berarti makin baru makin kuning makin baru dari sini nanti wah ini layar saya kebetulan kecilnya nah seperti ini nah jadi dari software defect prediction itu saya tahu bahwa orang-orang sekarang sudah mulai pakai mesin learning gitu ya apa namanya nama-nama lainnya selain software defect apa software fault ada lagi yang software quality ada lagi yang fault prediction gitu ya jadi larinya kalau nggak ke software quality software fault nih dan ini masuknya di bidang apa gedenya masuknya di bidang software engineering terus kemudian kalau dewasa ini apakah orang tetap menggunakan fault prediction nggak itu tahun yang lama tahun yang baru orang menggunakan software defect yang kuning kan yang seperti ini jadi kita bisa tahu apa namanya kira-kira hubungan antar paper dan hubungan antar peneliti jadi nanti kalau kita ini kliknya di sini itu saya pilih co-authorship gitu ya saya pengen tahu hubungan antar penelitinya nanti kelihatan di sini nah kira-kira jagoannya siapa aja dan hubungan antar mereka saling refernya seperti apa gitu ya nanti kelihatan di sini oh ternyata yang paling apa namanya nih kita bisa melihat bahwa ada orang yang nggak pernah nge-refer ke orang lain kalau ini kebetulan hampir semuanya saling refer ya nggak ada masalah ya ini ya tapi ada ada juga nanti nggak pernah nge-refer dan dari sini kita bisa lihat nanti peta konflik mereka kira-kira masalahnya di mana kalau di bidang SDP itu bahwa sekolah Cosgoftar sama Menzius itu nggak pernah saling refer ini salah satunya makanya Cosgoftarnya nggak muncul di sini padahal papernya banyak banget salah satunya seperti itu padahal apa namanya dua-duanya leading ya jadi Cosgoftar ini kuat di Springer kebanyakan dia reviewer di sana tapi kalau kayak Menzius ini IEEE sama LC Fire biasanya adanya di sana ini salah satu contoh jadi itu bantu kita ada satu lagi ada di Android namanya Researcher jadi begitu ada paper baru muncul dia langsung nge-push ke kita bahwa paper yang kita pilih untuk topik kita misalkan saya masukkan di sana software Refact Prediction nanti dia muncul ke saya papernya cuman ini nggak bisa saya tampilkan di sini karena sebentar ya sebentar saya masukkan ke sini nggak ya oh nggak jadi nggak bisa muncul di sini karena memang di apa namanya di Android sini ya nanti bahwa kalian bisa cek namanya Researcher gitu ya jadi tinggal kita masukkan cemplungin ini dan itu semuanya bantu kita cuman sekali lagi ini tuh alat bantu bukan terus kemudian hasil kayak gini saya cemplungin ke paper SLR nggak 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 kelihatan juga tapi kalau untuk ngasih word count gitu ya itu memang kelihatan oh ini paper-papernya hubungannya kayak gini apa namanya secara umum seperti itu monggo ya Agus terima kasih Pak Romy mudah-mudahan Pak Muhammad Komarudin bisa memahami selanjutnya dari Pak Purnomo lagi Pak mungkin ini Bu Vanessa bisa menjawab apakah standar meta-analisis yang digunakan pada studi SLR bertujuan sebagai konfirmasi bahwa artikel akhir yang terpilih sebagai sampel ini memiliki tingkat kepercayaan dan validitas yang tinggi ini sambil saya lihat juga ya Pak di chatnya disini jadi standar ya standar untuk melakukan pencarian ya Pak ya standar meta-analisis ini di sebelah oke agak di atas Mbak Vanessa agak ke atas paling atas masih di atas soalnya ini banyak banget chatnya jadi saya mesti scroll ke atas sebentar ya standar meta-analisis yang digunakan untuk SLR ya apakah konfirmasi bahwa artikel akhir yang terpilih sebagai sampel ini memiliki tingkat kepercayaan dan validitas yang tinggi nah karena itu mengapa di SLR itu kan dianggapnya salah satu cirinya itu harus transparan ya dan transparan dan validitas tinggi karena disitu kita memasukkan search string ke dalam pencarian dari data kita ya jadi memang orang yang tidak atau yang kontra terhadap SLR itu menilai bahwa SLR itu subjektifitasnya sangat tinggi sekali karena kan kita yang mengatur search string ya kita yang mengatur atau men-screen artikel-artikel mana yang masuk ke dalam atau yang relevan dengan penelitian kita atau tidak nah memang kalau dilihat dari pencarian ya bahwa artikel yang terpilih itu sebagai sampel memiliki tingkat kepercayaan dan validitas yang tinggi itu memang kembali lagi kepada subjektifitas dari si peneliti tapi paling tidak proses ini dilakukan secara transparan jadi karena ada inclusion dan exclusion kriteria itu dianggap bisa mewakili karena kalau misalnya kita melakukan satu pencarian tanpa ada rambu-rambu apa yang dicari itu kan susah ya menilai apakah itu valid atau tidaknya tapi pada saat kita sudah melakukan ada inclusion and exclusion kriterianya ada rambu-rambunya sehingga pada saat kita mengusuhkan satu teori itu kan berdasarkan asumsi-asumsi tertentu itu dianggap memiliki suatu validitas karena itu salah satu cara untuk membuktikan bahwa artikel kita juga memiliki atau ada standar kualitinya tadi ya salah satu checklistnya itu bisa kita gunakan dengan prisma checklist tadi itu salah satu cara untuk mengukur kualitas dari artikel kita itu barangkali Pak Permono ya mudah-mudahan Pak Purnomo sudah bisa memahami kemudian ini dari Mas Ipang Pak Romi berkaitan dengan S3 untuk bidang komputer Pak cara yang efektif untuk menemukan ide untuk membuat penelitian karena dari paper ini hanya diinfokan 10% yang bagus ya Pak bagaimana cara untuk memilih paper yang bagus kemudian untuk melanjutkan S3 itu apa yang mana yang lebih baik mempunyai ide dulu atau kuliah dulu kemudian idenya bisa diganti kemudian oke langsung saya jawab ya Mas tadi sudah saya jawab juga sebenarnya saya minta Mas siapa tadi yang tanya lupa Mas Ipang untuk lihat yang Youtube saya tentang 5 kiat nih sebentar saya ini ya tentang 5 kiat sebentar ada di mana nah ini Mas nanti di Youtube saya ada jadi 5 kiat S3 lulus tepat waktu nih saya bahas di sini jadi yang pertama itu pilih topik ini sebelum masuk ya jadi lebih enak kita itu berdarah-darah di luar daripada gak lulus-lulus di dalam gitu karena apa menyakitkan S3 15 semester 20 semester itu menyakitkan daripada kayak gitu mending 1-2 tahun lakukan riset dengan benar gitu ya coba publikasi dulu ke jurnal buat SLR latihan SLR sudah bisa sudah bisa publikasi ke jurnal daftar S3 diterimanya juga lebih mudah di dalamnya kita gak sakit hati karena apa kita sudah tinggal melengkapi SLR lagi gitu ya konsepnya gini Bapak Sekulan kalau di bidang computing ya ini Mas Ipang kan bidang computing tahun pertama belum publikasi itu tanda-tanda gak akan lulus 3 tahun udah selesai itu sudah pakem tahun pertama belum publish paper belum kirim sama sekali gitu ya itu tanda-tanda gak akan bisa lulus 3 tahun gitu ya makanya paling gak tahun pertama itu SLR nya saya jadikan paper dulu terus kemudian saya lanjut eksperimen terus kemudian apa namanya di tahun kedua awal itu saya hasilnya sudah ada jadi hasil penelitian kita itu harus muncul setiap semester gitu ya kalau pengen kalau ngejar 2 publikasi paper biasanya kalau PhD ya kalau S3 kan 2 publikasi paper makanya biasanya tanda-tandanya kalau apa namanya kemahesua saya tahun pertama topik aja belum milihnya masih gelagepan udah itu gak mungkin akan lulus 3 tahun gitu kan itu minimal 5 tahun lagi baru lulus nah daripada kayak gitu saran saya pilih topik lakukan penelitian publikasi sebelum masuk program S3 komunikasi dengan supervisernya terus kemudian buat proposal lengkap termasuk ada SLR yang sudah memuat systematic literature review disana gitu kan nah dari sana mulai daftar untuk program S3 tahap ketiga bulan pertama rapikan SLR yang sudah kita buat tadi jadikan paper publikasi ikuti kuliah di kelas gitu kan terus kemudian hasil dari SLR tadi berarti 6 bulan kan saya dapat SLR bulan kedua saya sudah mulai bisa eksperimen eksperimennya sudah saya lemparkan ke satu dapat apa namanya eksperimen itu juga Bapak Sekelan satu eksperimen kalau 6 bulan gak selesai itu tanda-tanda kesialan dalam hidup kalau orang komputer itu karena berarti itu gak konsentrasi gitu ya makanya ke semua pembimbingan saya baik S2 atau S3 saya sampaikan dua tahun pamit ke anak dan istri anak istri pacar selingkuhan pamiti semua gitu ya dua tahun ini apa namanya saya akan konsentrasi gitu kan saya ambil Sabtu Minggu saya untuk kerja keras selesaikan gitu ya itu bisa mahasiswa saya bisa lulus satu setengah tahun dengan kualitas dia bisa publikasi ke jurnal Q3 gitu ya kalau untuk S2 more than enough gitu kan tapi ada S3 juga saya nguji gitu ya 15 tahun gak lulus-lulus gitu ya karena apa ya dia separuh-separuh kadang riset kadang enggak kadang ini orang kan kayak air kalau dia terdesak masalah dia memilih jalan yang paling mudah gitu kan kalau di kamar kita itu ada tempat tidur capek riset waduh gak bisa ya saya akan tidur milihnya tidurnya nanti 10 jam padahal risetnya baru 1 jam gitu kan terus kalau disuruh baca paper ini jawab pertanyaan yang berikutnya ya berapa paper yang sebaiknya saya baca itu saya bahas nanti di 10 mitos penelitian juga secara umum ada giumnya gini nih ada giumnya kalau keluhannya kan kayak gini ya mitos ke-6 nih keluhannya semakin banyak baca literatur semakin pusing gitu kan loh kok bisa gara-gara gini nih semakin banyak baca literatur semakin pusing ada-ada gium dalam dunia riset aduh ini ini gak nyambung lagi mitos kalau pengen lulus S1 dengan baik gitu ya nah ini dia ini keluhan mahasiswa gitu ya semakin banyak baca literatur yang semakin banyak literatur yang saya baca saya semakin pusing gitu ya karena apa ternyata yang dibaca itu belum banyak makanya pusing gitu kan ada gium level pendidikan untuk selesai S1 dengan baik baca 20-70 paper profesor saya tadi ketika minta saya baca 100 paper saya komplain sempap saya bilang prof dulu katanya cukup baca 20-70 paper ketika saya S1 di Jepang dulu gitu ya dia ngomong 27 paper itu patokan gitu ya you are first rank di Saitama University katanya gitu ya kalau aku ngomong 70 paper harus kamu baca pelecehan ke kamu katanya gitu ya makanya saya disuruh baca 100 paper jadi jangan dijadikan patokan patokan itu bawah bukan atas ini dosen kita kadang-kadang bingung ya 20-70 paper ada orang yang baca 80 paper dimarahi loh itu salah kan ada mahasiswa S1 bisa mengimprove algoritma punya kontribusi ke penelitian malah dia ngomong gak perlu kayak gitu padahal dia bisa why not gitu kan malah dilarang gitu kan harusnya kan gak S2 70-200 paper S3 itu rata-rata 200-700 paper kelihatan nanti dari main delay kita kelihatan dari daftar referensi kita gitu ya nah keluhan mahasiswa itu sebenarnya apa kepala saya jadi pusing Pak makin banyak baca makin pusing kepala jadi pusing bukan karena banyak baca tapi yang kita baca memang belum banyak belum masuk makomnya S1 baca 15 paper pusing pasti karena makomnya 20-70 paper yang harusnya dia baca gitu secara umum nih sekaligus jawab yang tadi ada pertanyaan di bawahnya gitu Mas Agus terima kasih Pak Romy ini sudah dijawab sama Pak Romy pertanyaan dari Bu Clara dan juga pertanyaan dari Bu Febrina ya nah selanjutnya Pak kita Ibu kita lanjutkan lagi pertanyaan ini ada dari Bu Rizka dari Bu Rizka ini bertanya mengenai penelitian SLR di bidang parmasi dalam hal penentuan kualitas artikel yang terdiri dari randomization kemudian double blind kemudian allocation consiliate dan withdrawal beliau masih belum paham dalam penentuan kualitas artikel ya mohon di pemberian arahannya ya jadi seperti yang saya tadi sudah sampaikan ya di dalam pencarian dari suatu artikel itu kan memang sangat banyak sekali ya jadi kita harus bisa melihat-lihat mana artikel yang memang betul-betul menjadi satu artikel yang patut untuk kita refer ataupun tidak ya kalau misalnya secara sederhananya kalau Ibu masuk ke dalam atau mencari melihat ke dalam satu artikel tersebut salah satu indikatornya kan berapa banyak si paper itu di-site oleh orang lain jadi sebetulnya itu salah satu indikator semakin banyak suatu artikel itu di-site atau di-refer oleh atau dirujuk oleh orang lain maka berarti kualitas suatu artikel itu menjadi bisa katakan baik salah satu indikator lain adalah kita melihat di mana artikel tersebut di-publish sebetulnya ya jadi kita juga melihat kalau Ibu Bapak masuk ke dalam contohnya Simago disitu kan sudah ada perengkingan jurnal mulai dari jurnal Ki-1, Ki-2, Ki-3, Ki-4 jurnal itu kan ada di jurnal-jurnal Ki-1 Ki-1, Ki-2 nah dari situ juga bisa melihat bahkan kalau Ibu misalnya disini yang fokusnya kepada farmasi nanti kalau Ibu buka Simago itu bisa di bawah bidang ilmunya disiplin ilmu Ibu farmasi nanti keluarlah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan itu beserta dengan rankingnya jadi dimulai dari ranking 1 sampai ranking keberapa itu masuk ke dalamnya sudah kualifikasi jurnalnya apakah dia itu berada di jurnal Ki-1, Ki-2, Ki-3, Ki-4 kemudian di dalam informasi itu juga ada termasuk di dalamnya impact factor ya seberapa banyak orang yang refer kepada jurnal tersebut ya ada yang perartikel ada yang perjurnal nah itu bisa dijadikan salah satu referensi bagi Ibu untuk memilih jurnal yang mana walaupun nanti pada saat kita melakukan search string itu kita akan mendapatkan suatu paper yang sangat banyak sekali makanya saya biasanya menyarankan pada saat sudah mendapat paper yang masih banyak ya taruhlah dalam tahapan populasi itu jangan semuanya dulu di download kita masih bisa melihatkan tahapan berikutnya adalah title and abstract screening dari abstractnya saja dari title dan abstractnya kita sudah bisa melihat kemudian dipublish di jurnal mana itu juga bisa kita lihat kita intip-intip dan relevansinya dengan penelitian kita itu relevan atau tidak nah ini nyambung lagi kepada ini saya langsung ke yang lain kali ya Pak Agus ya silahkan langsung nyambung berarti disini juga kaitannya bagaimana tip search string yang baik ya itu saya baca tadi ada beberapa bagaimana tip search string yang baik ya itu kita kita bisa membentuk suatu search string itu pada saat kita sudah memiliki tujuan penelitian tadi tahapan-tahapannya itu adalah bagaimana kita bisa men-define suatu construct ya kemudian diturunkan kepada keywords kepada code sampai akhirnya kepada search string dan search string ini memang tidak bukan satu pencarian yang satu kali jadi ya ibu bapak jadi betul-betul kita harus trial dan error melakukan search string ini kalau tadi contoh sederhananya hanya menggunakan N dan or tetapi sebetulnya kalau di proquest itu ada panduan bagaimana cara membuat search string jadi itu sudah disediakan bahasa-bahasanya ya apakah pakai n apakah pakai or tadi ada yang bertanya juga kenapa pinggirnya pakai bintang ya karena misalnya kalau kita ada satu kata implementation ada implementation ada implement padahal kan maksudnya mungkin sama tapi kalau dibintangkan jadi berapa huruf terakhir itu kan sebetulnya masuk juga ke dalam kategori itu atau ada lagi bahasa-bahasa lain yang menggunakan W5 semacam itu ya memang kita harus hafal bagaimana atau harus mengerti dulu ya jalannya search string itu seperti apa jadi kalau ibu bapak masuk ke ProQuest nanti lihat saja disitu ada panduan mengenai search string itu seperti apa R or itu gunanya apa N itu gunanya apa kemudian bahasa-bahasa yang lain yang seperti apa jadi kalau saya lihat apa namanya mengapa dikatakan yang membedakan antara literatur dan tradisional dan sistematik itu ya karena di prosesnya tadi ya prosesnya yang memang ber apa namanya berulang-ulang kemudian ini juga berkaitan dengan NVivo ya ini ada pertanyaan mengenai NVivo jadi di NVivo ini memang setelah semua paper itu ada baru kita ekspor ke NVivo jadi NVivo itu semacam penggunaan database apa namanya software yang membantu kita peneliti untuk mengolah data-data ya kalau misalnya di kuantitatif itu kan bisa langsung SPSS ya kita input datanya kemudian kita run di SPSS tapi kalau di NVivo nanti berupa artikel jadi kalau misalnya kita menggunakan Mendeley dari Mendeley nanti bisa di import ke NVivo dari NVivo baru kita nanti bisa ada fitur-fitur ya dimana fitur-fitur tersebut ada yang namanya word cloud artinya berapa banyak kata yang memang sering muncul yang digunakan dalam artikel tersebut atau kita juga bisa menyusunnya dalam bentuk coding-coding coding-coding itu juga bisa berdasarkan research question yang sudah kita develop di awal ya misalnya tadi definisi apa saja nanti kita lihat di NVivo-nya kemudian nanti kita bisa mengeluarkan berbagai macam fitur atau diagram atau bahkan kita bisa langsung membuat satu memo di situ sehingga kalau misalnya jamannya manual itu sebetulnya pakai sticky note ya jadi misalnya kita punya artikel yang sangat banyak itu saya tulis satu-satu saya tempel misalnya di tembok biar gak lupa oh ini menurut ini siapa menurut ini siapa tapi itu sangat merepotkan karena pada saat itu saya punya trouble dengan NVivo saya sehingga saya tidak bisa menggunakannya tetapi dengan menggunakan NVivo berbagai macam artikel yang ada itu masuk ke dalamnya sehingga pada saat kita akan mengolah data-data yang ada berkaitan dengan artikel-artikel tersebut mudah begitu ya jadi mencarinya menggabungkannya memberikan memo dan lain sebagainya itu mudah kemudian mengenai yang contoh advanced search kebetulan di sini rada susah masuk ke perpustasnya tapi saya sempat men screen capture izin saya share ya men screen capture untuk yang nah untuk ini ya jadi ibu bapak ini saya masuk ke perpusnas jadi ini saya menggunakan satu database EBSCO jadi di sini di database itu ada tulisannya advanced search nah di advanced search itu ibu bapak tinggal klik ya klik kalau yang kita langsung nulis di sini seperti kita search di google scholar ya itu biasanya namanya basic search jadi kita langsung type aja di sini type di sini tulis keywordnya apa keluar itu basic search tapi kita tidak bisa memasukkan search string di situ nah kalau misalnya kita masuk ke advanced search berarti di advanced search ini kita bisa menggunakan search string jadi ibu bapak dibuka di EBSCO nya kemudian di klik di advanced search dan dari sini nanti akan keluar seperti ini nah penampakan search string dari satu database database ke database lain itu agak sedikit berbeda ya jadi kalaupun kita menggunakan search string yang sama tapi kita terapkan di berbagai database yang berbeda belum tentu hasilnya sama karena memang ada satu artikel yang memang hanya ada di satu database tertentu ya tergantung mereka bagaimana meran apa namanya perintah kita di dalam search string nah setelah tadi di klik advanced search nanti akan muncul seperti ini ya jadi nanti ibu bapak misalnya kayak tadi search stringnya sudah ada definition or apa or apa jadi kita tinggal type aja satu-satu di sini misalnya definition nanti kita scroll down ya si n nya nanti ada menu or ditulis lagi di sini misalnya explanation terus di scroll lagi ke bawah ininya diganti jadi or ditulis lagi di sininya menjadi terminology misalnya nanti ada tanda plus di sini plus yang berikutnya kita bisa masukkan coding berikutnya misalnya tadi tentang enabler jadi masukin lagi jadi tambah kalau tadi ini sudah or dan or setelah ditambah nanti ada n terus nanti ditambahkan lagi ada enabler kemudian klik or ditambahkan lagi begitu aja seterusnya baru nanti kita mulai search di sini nah biasanya di bawahnya juga di sini ada search limitation search limitation juga di sini kalau kita scroll down ke bawah search optionnya di bawahnya juga ada mengenai tahun yang akan kita pilih kemudian bahasa yang akan kita pilih termasuk juga di dalamnya mengenai apa namanya jenis artikelnya apakah tadi peer reviewed artikel atau misalnya conference proceeding dan lain sebagainya jadi itu semua kita lakukan di awal nah begitu kita search nanti hampir pasti pada saat satu kali pertama kali kita search itu hasilnya sangat melebar sekali ya jadi artikel manapun sepertinya bisa masuk ke dalam pencarian kita nah itu benar-benar kita harus lihat satu-satu kemudian kalau ternyata memang sangat melebar kita otak atik di sininya lagi jadi semakin banyak OR-nya memang akan semakin luas pencarian kita tapi kalau semakin spesifik OR-nya itu akan semakin spesifik juga pencarian kita jadi ini juga membutuhkan suatu keterampilan ya keterampilan apa namanya dalam melakukan atau melakukan pencarian terhadap artikel-artikel jadi kalau kita melihat analisis dan sintesis itu tahapan lain tapi bagaimana cara kita mengumpulkan penelitian-penelitian tersebut itu juga menjadi satu keahlian kita keahlian kita sendiri dalam memanfaatkan berbagai macam database dan juga dalam menggunakan atau menyusun tadi ya search string yang memang betul-betul apa namanya sesuai dan relevan dengan penelitian kita itu memang salah satu tantangannya ya bagaimana kita akhirnya come up with artikel yang memang benar-benar sesuai dengan penelitian kita itu barangkali yang dapat saya tambahkan terima kasih ya terima kasih bu Vanessa ini sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat kemudian kami lanjutkan untuk pak Romi ini dari ibu Eko Purwanti jika SLR ditawarkan menjadi sebuah pendekatan penelitian di sebuah lembaga pendidikan ya atau di universitas maka perlu dikembangkan panduan SLR sebagai upaya untuk memperoleh mutu proses dan hasil kira-kira menurut pak Romi atau mungkin nanti menurut bu Vanessa bisa ditambahkan apa yang seharusnya ditulis dalam panduan SLR tersebut oke terima kasih mas bagus tadi sudah saya jawab juga untuk bu eh siapa tadi bu Eko ya jadi sebenarnya konsepnya bu kalau saya saya paling agak gak suka batasi mahasiswa kalau saya nyusun panduan saya nyusun beberapa panduan juga untuk S2 dan S3 penulisan saya akan berikan mereka panduan caranya bukan memberi batasan gitu ya dan kalaupun saya terpaksa memberi batasan saya akan memberi batasan bawah bukan batasan atas itu aja sih secara umum soalnya gini Bapak Ibu sekalian riset itu berlaku hukum dasar apapun boleh kita lakukan asal ada landasan gitu ya ini konsep makanya pertanyaan yang paling gak boleh diberikan oleh seorang mahasiswa ke dosennya ke bimbingnya adalah menurut Bapak menurut Ibu ini bisa gak Pak jadi topik ini bisa gak saya lakukan itu gak boleh dilakukan karena apa Bapak Ibu sekalian cara paling gampang untuk menjudge apakah itu bisa atau enggak temukan paper sesuai dengan level kita kalau kita level S3 temukan paper di jurnal Q1 atau Q2 yang melakukan mirip dengan kita udah gitu aja gitu itu pasti boleh gak usah ditanya ke dosennya boleh atau enggak dosennya pasti akan rumit jawab jadi boleh atau enggak ada gak level yang gayanya serupa itu yang terbit di Q1 sama Q2 nah itu secara umum untuk panduan untuk Bu Eko sekaligus Bapak Ibu sekalian saya jawab topik apa yang lagi ngetrend itu pertanyaan yang gak boleh ditanyakan ke dosen pemimbingnya gitu ya karena Pak nah ya itu lu cari sendiri lewat proses sistematik literatur review gitu ada banyak orang mau ambil S3 gitu ya Pak saya mau ambil S3 komputer apa ya Pak yang lagi ngetrend di komputer itu pertanyaan paling stupid dunia karena apa bidang komputer itu gede ada bidang sovereign di bawahnya masing-masing bidang itu punya trending topik sendiri-sendiri makanya gak bisa ditanya yang komputer ini yang paling ngetrend apa semuanya ngetrend gitu kan semuanya ngetrend tergantung apa yang mau kita pilih gitu ya terus kemudian tadi pertanyaannya Pak saya pengen hipno hipno teaching nih gitu ya saya hipno hipno teaching ya saya searching kok gak ketemu jadi Pak Wiesklan gini loh kalau saya saya share screen ya kalau saya mungkin science searchingnya dari science direct saya dari science direct seperti ini ini cara paling gampang science direct itu memuat sekitar 20 sampai 25 persen literatur yang ada di dunia makanya kalau saya ke mahasiswa biasanya lari dulu ke science direct aja gitu ya jadi paling gak saya hanya pakai tiga biasanya science direct sama springer itu dulu kalau ternyata saya gak nemu hipno teaching tadi gak saya searching di keyword disini saya searchingnya advanced search di dalam nah disini saya searching kalau dia topic dia pasti di judul makanya saya batasi hanya title ini untuk membuat hasil pencerahan kita gak akan ribuan kenapa saya searching disini hasilnya ribuan soalnya ke full textnya ke semua artikelnya gitu kalau yang kita searching itu topic dan yang pasti menjawab pertanyaan yang selanjutnya juga yang harus saya searching di pencarian itu apa ya sesuai dengan apa yang mau kita kejar paling gak topiknya dulu topik saya apa kayak saya software defect prediction nah saya searchingnya nanti disini software gitu ya defect prediction nah nanti saya pakai peraturan disini untuk menunjukkan or nya pakai apa gitu ya apakah pakai n itu ada kalau kita klik search tip disini ada nih bapak sekelah nih lihat nih disini ditunjukkan nanti beda-beda antara springer sama science direct beda gitu ya nih nanti kalau disini nah boolean operator tadi yang saya tunjukkan ke mas ini nih lihat ya boolean itu not n sama or ini nah nanti berarti kita searchingnya kayak gini nih kalau mau frase pakai double quote seperti ini gitu pakai or kayak gini berarti ini apa adanya search stringnya bisa masuk gitu kan jadi kalau saya searching nanti software defect prediction tapi saya pengen di dalamnya ada or gitu ya nah berarti saya letakkan disini software defect or gitu kan fault misalkan gitu ya nah seperti ini lihat nih ini salah satu contoh nanti kita searching gitu ya nah kalau searchingnya kita gak mau banyak juga batasi hanya dua aja review sama apa namanya research article nah seperti mas tadi hypno teaching gitu kan coba searching aja pertama full yang kedua enggak saya searching disini kok gak ketemu gitu ya terus kemudian saya ini dulu seperti ini gak ketemu juga move on lupakan ini bukan topik ini Joko atau Ahmad tadi ini bukan topik ini gitu lupakan aja karena sakit hati nanti jadi kalau gaya saya tuh bapak segelan saya gak pengen mahasiswa saya terlalu kesana kesini ya karena saya pengen mahasiswa saya saya to the point dan jalurnya dia itu solid gitu ya jadi saya gak pengen ada gaya dosen juga wah udah kamu cari aja deh hypnotizing oke ini aja kalau saya gak searching ketemu gak kalau gak move on gitu ya soalnya apa topik itu kadang orang Indonesia itu nemunya halusinasi kita bukan halusinasi sebenarnya oh seolah oh topik itu menarik padahal kita gak tahu kapabilitas kita itu belum memungkinkan untuk memilih topik tapi kita apa namanya oh ini kayaknya topik ini keren padahal itu bukan topik gitu loh nah itu terus disampaikan ke dosenya kalau saya searching aja ketemu gak kalau gak lupakan udah itu bukan topik gitu ini cara paling gampang karena apa S3 dibatasi hanya 3 tahun S2 hanya dibatasi 2 tahun gitu ya supaya lulus tepat waktu milih bidang milih topik yang solid kita soalnya gak hanya topik aja setelah itu nyari masalah dan itu berat banget kalau kita gak ketemu pencarian kayak gini gitu ya banyak banget pertanyaan Pak S saya sudah sampai bab 4 cuman saya nyari literatur kok susah itu pertanyaan yang stupid juga sudah sampai bab 4 kenapa baru nyari literatur aneh bagi saya gitu kan gue nyari literaturnya itu di bab 2 ketika dia melakukan state of the art nya dia cari ini salah beberapa contoh ya ini jawab sekaligus beberapa pertanyaan monggo Mas Agus monggo Bu Vanessa kalau mau nambahkan terima kasih terima kasih Pak Romy Bu Vanessa ada tambahan Bu silahkan ini ada beberapa yang ingin saya tambahkan terkait dengan panduan SLR ya jadi kemarin ini di universitas kami sempat dibahas juga ya jadi karena kan pasti di masing-masing universitas ada panduan pedoman penyelenggaran pendidikan dimana di dalamnya itu masuk ke dalam panduan karya ilmiah jadi sudah diputuskan di Senat bahwa SLR itu memang merupakan salah satu alternatif terutama dalam masa pandemik ini ya karena kemarin ini diputuskannya pada tahun kemarin pada saat pandemiknya emang betul-betul apa namanya sudah berlangsung ya sehingga ada beberapa mahasiswa yang memang yang baru seminar tetapi kemudian keburu pandemik sehingga mereka tidak bisa terjun ke lapangan sehingga diputuskanlah ini di universitas sampai akhirnya dikeluarkan bahwa SLR itu juga di apa namanya dimungkinkan untuk menjadi salah satu alternatif metode yang bisa digunakan dalam penyusunan skripsi tesis maupun disertasi nah mungkin karena kalau saya lihat ya kalau dengan adanya warning seperti itu atau misalnya bukan warning ya tapi itu kan metode baru ya tetapi memang tidak mudah bagi seorang mahasiswa itu untuk merubah mindset ya karena biasanya mereka melihat ke skripsi atau tesis atau disertasi yang sudah digunakan sebelumnya jadi kalau tidak ada referensi mereka agak males kalau untuk menjadi yang pertama malah kalau saya lihat di sini karena saya juga mengajar kelas ini saya melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa di S1 justru yang lebih apa namanya yang lebih agresif untuk menyambut metode ini sehingga kalau melihat kepanduannya sepertinya masih tetap menggunakan panduan yang secara umum digunakan jadi bab 1 sampai bab 5 dan lain sebagainya hanya metode yang tadi step-step SLR itu ditaruh di bab 3 jadi tidak ada masalah kemudian biasanya kita memiliki panduan yang level universitas tetapi dari tiap-tiap prodi juga bebas untuk mengembangkan panduan karya ilmiahnya masing-masing sehingga ada suatu prodi yang memang mereka mengembangkan panduan karya ilmiah itu dibagi dua yang kuantitatif yang kualitatif panduannya agak sedikit berbeda yang kualitatif nanti ada antara lain termasuk di dalamnya SLR itu mencakup hampir sama dengan yang umumnya bab 1 sampai bab 5 itu tetapi nanti penjelasan dari tiap-tiap isinya yang membedakan karena kan memang cara melakukan penelitiannya pun berbeda kemudian kalau laporan SLR sendiri kalau berupa artikel kan sama saja jadi itu ada introduction method results and discussion serta conclusion dan kelihatannya kalau untuk di skripsi atau disertasi atau apa namanya tesis itu tidak dibatasi berapa halaman mungkin ya walaupun memang kalau secara keseluruhan kadang-kadang ada pembatasan seperti itu tetapi untuk di artikel dalam bentuk artikel itu kan kembali kepada masing-masing jurnalnya rata-rata mungkin mereka menginginkan 6.000 sampai 8.000 kata berarti kan itu semua yang harus mencakup introduction method research and results and discussion serta conclusion kemudian ini mengenai yang Prisma checklist itu sebetulnya tidak wajib untuk di include di dalam artikel kita atau di dalam skripsi kalau pun mau memasukkan di dalam skripsi atau tesis atau disertasi itu kan bisa di bagian lampiran tetapi tidak usah secara eksplisit itu ada di dalam laporan kita masuk ke dalam laporan artikel kita saya rasa itu barangkali yang bisa saya tambahkan kalau dilihat dari yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam chat semoga sudah bisa menjawab semua pertanyaan kalau tidak keburu atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan bisa langsung kontak saja saya secara private di luar ini terima kasih terima kasih Bu Panessa mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian kami persilakan langsung kepada kedua narasumber kita kita masih ada silakan Pak Anton Anton silakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Anton dari Jogja Pak Pak Agud silakan Pak Anton yang pertama saya ingin nanyakan kepada Pak Romy dalam base favor tadi kalau misalnya ada beda dalam database-nya bisa dikoralisikan atau tidak itu Pak Romy itu yang pertama yang kedua ini untuk Bu Panessa kelihatannya setelah saya sampelkan apa yang disampaikan dengan Bu Panessa itu sama kalau di dalam istatawan itu yang dikenal dengan literasi informasi kalau di dalam literasi informasi itu soalnya hampir mirip dari penyampaian sampai pada analogisnya cuma yang dilanjutkan kalau di dalam literasi informasi itu ada setelah analisis itu dilanjutkan dengan evaluasi dan penggunaannya jadi evaluasi itu bagaimana kita mengevalasi kalau artikel yang tidak yang kita cari itu tidak sesuai dengan keinginan itu itu gitu nah untuk mengenai analisis itu biasanya bisa eh maaf maaf Bu Panessa di dalam mencari atau di dalam literal surveu itu seperti yang dikatakan oleh Pak Agus tadi mencarinya mudah sih tetapi yang sulit itu kalau sudah ketemu bayar itu itu kalau di dalam literatur-literatur yang berbobot seperti dalam Sinta 1 atau atau di dalam Skopus gitu berreputasi gitu padahal kita sebagai peneliti itu kadang-kadang kan sudah kita sudah ngoyong-ngoyong meneliti mencari dan setelah jadi setelah jadi tulisan kita itu mau submit setelah diterima nanti ditarik bayaran sehingga informasi itu sekarang itu seperti diajakkan jadikan ladang divisi terus yang ingin saya diskusikan bagaimana menurut Bu Panessa karena kita nyarinya sudah nanti sudah ketemu bayar setelah kita jadikan bahan penelitian dan setelah kita submit ke jurnal yang bereputasi gitu kita juga setelah mau diterbitkan juga sudah bayar terima kasih itu saja bagus terima kasih terima kasih Pak Anton silakan yang pertama Pak Romy untuk bisa menjawab Pak oke Pak Anton kalau dalam bidang perpustakaan Pak sebenarnya bibliometrik mungkin Pak nama yang paling pas kalau itu bibliometrik itu kajian bibliometrik kembali ke sini apa ya apa namanya kalau bapak datanya sudah masuk semua misalkan saya kumpulkan jadi kalau di Mendeley itu gampang Pak jadi di Mendeley itu semua dokumen misalkan saya pengen semua dokumen yang saya download ini jumlahnya seribu ini tinggal saya klik kanan nanti export nanti saya pilih jadi RIS nanti jadi RIS seperti ini nanti setelah ini saya lakukan saya tinggal create ini dari RIS yang tadi itu gitu Pak jadi nanti hubungan-hubungan ini akan terlihat kalau semua semua tadi all ya ini ya jadi kalau kita pengen tahu selama ini saya ngapain aja research saya saya ngumpulin paper banyak dan seterusnya itu ngapain aja itu lebih semerawut mungkin ini kalau dilihat nanti seperti ini dong nih nah jadi seperti ini nih Pak kalau lebih pengen lebih semerawut ya nah ini ini seluruh paper yang saya kumpulkan selama ini seperti ini jadi hubungannya ada hubungannya akan ada kalau memang di paper itu secara bibliometrik terhubung Pak nanti disananya terhubung itu Pak secara umum apa namanya itu terus kemudian ini yang tentang ini ya nah yang kedua Pak kegelisahan yang Bapak rasakan itu sebenarnya digelisahkan oleh seluruh peneliti di dunia makanya ada pergerakan namanya Pak Science 2.0 namanya gitu ya Science 2.0 aku ngirim paper nih ke apa namanya cuman ada sedikit perbedaan ini tadi ada beberapa yang agak keliru Pak siapa tadi Pak Pak Anton Pak Pak Anton tadi ya Pak ya jurnal Pak internasional semakin bagus semakin gak bayar Pak tak jamin Pak Q1 Q2 gak ada yang bayar gitu kecuali Bapak memilih open access jadi masukin ke Science Direct atau masukin ke LC Fire atau masukin ke IEEE Bapak milih opsi open access itu pasti disuruh bayar biaya untuk apa namanya kayak publikasi self publication dia soalnya kan tapi selama kita gak ada open access gak ikut open access gak akan bayar Pak jurnal semakin bagus semakin gak bayar gitu nanti Bapak-bapak jadi kalau ada yang bayar itu udah pasti jurnalnya gak bagus apalagi dia ngomong bahwa ini bukan open access berarti apa namanya pasti gak bagus yang paling banyak di industrialisasi itu yang Q4 Q3 gitu ya suruh bayar 5 juta 10 juta dan seterusnya gitu Pak makanya supaya terhindar dari itu itu Bapak pilih jurnal yang bagus gitu kan gak usah pilih open access itu yang pertama tapi Pak selain itu saya masukin jurnal ke apa namanya Science Direct atau ke Springer atau ke LC Fire gitu ya Pak ya nanti saya kalau mau ngakses paper saya saya disuruh bayar Pak nah ini ada ketidakadilan makanya ada gerakan namanya Science 2.0 nah ini saya ceritakan sedikit nih sekaligus disini nanti kalau pengen lihat materi saya ini saya buatkan juga di blog saya ada ya di Youtube saya juga ada gitu ya literatur 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 nah jadi ceritanya kalau gak salah saya masukkan sini ya nah terus kemudian sekaligus tadi sekaligus jawab ada giumnya 90% paper di dunia ini buruk dan busuk ini ada di beberapa literatur nah gimana untuk batasi itu justru kita batasnya dari sini nih jadi pilih paper dari jurnal gitu ya lupakan yang lain dulu kalau ketemunya banyak nanti pilih dia masuk ke Skopus Index atau enggak cara ngeceknya itu nanti bisa bapak pilih di simagojr.com itu masukin nama jurnalnya nanti keluar disana dia masuk key berapa nanti ada tulisannya kalau hijau key 1 kalau kuning key 2 dan seterusnya gitu ya nah terus kemudian bawa segelan pengindeks jurnal di dunia ini terbagi menjadi 3 kasta kasta paling tinggi itu WOS gitu ya Web of Science dulu namanya ISI Index sekarang WOS dibeli oleh ISI dibeli oleh Thomson Reuters Thomson Reuters bikin WOS WOS dibeli lagi oleh Clarivate Analytics sekarang dia hanya mengindeks 10 ribu jurnal dari 400 ribu jurnal yang ada di dunia ini dia hanya mengindeks 10 ribu jurnal nanti Skopus itu kasta tengah kalau yang ISI itu kasta Brahmana Skopus itu kasta Ksatria jadi dia ada di tengah jadi syarat untuk program S3 publikasi biasanya Skopus Index makanya kalau kemarin saya dengar dosen pada ngeluh kok gak bisa publikasi Skopus rumit dan seterusnya Skopus itu levelnya tengah sebenarnya jadi yang paling tinggi ISI sama WOS ini gitu ya jadi Skopus itu mengindeks sekitar 20 ribu sampai 25 ribu jurnal yang ada di dunia ini nah kemudian dibikinkan ranking dibikinkan algoritma algoritmanya namanya kalau ISI itu GIF kalau Skopus itu namanya SJR Skopus jurnal rank nah setelah terkumpul semua jurnal misalkan jurnal apa namanya satu bidang misalkan software engineering itu digumpulkan semuanya terus kemudian dibagi 4 kuartil nah makanya ada kuartil paling tinggi itu Q1 berikutnya Q2 Q3 sama Q4 gitu ya hampir gak ada predator jurnal Q1 Q2 biasanya adanya di Q3 sama Q4 gitu ya yang jadi caratan untuk ini seperti ini nah ini ini secara umum lumayan untuk ini kita apa namanya filter apa yang kita cari kalau saya kemaheswa saya searching cari dulu di Science Direct gitu ya searching di apa namanya Springer baru kemudian boleh ke tempat lain kalau di Springer Science Direct gak ketemu lupakan gitu ya itu bukan topik udah seperti itu nah pertanyaannya kembali ke Science 2.0 tadi Bapak-Ibu sekalian Science Direct ini kan berbayar jadi kalau saya publish ke mereka kemudian mereka apa namanya ngambil saya mau download paper saya saya disuruh bayar ini kan gak fair makanya dulu ada pergerakan Science 2.0 Bapak-Ibu sekalian gitu ya mana disini saya buat sih oh disini gak saya tulis nah ini Science 2.0 Bapak-Ibu sekalian yang yang mengumpulkan ini gerakannya sudah sekitar 25 tahun ya Bapak-Ibu sekalian 20 tahun 25 tahun jadi ada effort para peneliti yuk kita kumpulin gitu ya apa namanya paper-paper kita sendiri itu di satu tempat gitu ceritanya Bapak-Ibu sekalian nah di tahun 2005-2007 ada yang membuatkan toolsnya Bapak-Ibu sekalian gitu ya satu orang perempuan yang namanya Alexander L. Bakian dia buat tools dalam implementasi Science 2.0 itu dia buat namanya Sci-Hub jadi paper-paper yang sudah dimiliki oleh para peneliti itu diindeks sama dia ini apa namanya jadi kayak Edward Snowden-nya dunia scientific publication ya karena apa dia diserang semua publikasi yang ada di dunia ini gara-gara buat Sci-Hub itu dan Sci-Hub itu dulu ganti-ganti nama terus sampai kemudian kita nemukan di bot Telegram jadi Bapak-Ibu sekalian di era sekarang apa namanya kalau kita gak mau pakai kalau tadi cara paling nyaman mungkin Bapak-Ibu sekalian pakai perpustas yang disarankan Bu Vanessa tapi kalau konsep ini Bapak-Ibu sekalian ikuti misalkan it's oke lah berarti saya bisa download dari shadow library gitu Bapak-Ibu sekalian ya jadi nanti Bapak-Ibu sekalian searchingnya tetap dari sini ini kan contoh nih saya nyari software engineering ya saya searching aja dari sini eh kok sorry sorry topik ya software defect prediction tadi ya software defect prediction saya searching nanti ketemu paper gitu ya nah misalkan paper inilah misalkan oh ini ada ada pdf-nya saya gak perlu ini ya yang gak ada pdf-nya ini seperti ini nah ini seperti ini saya url-nya tinggal saya masukkan ke telegram bot aja Bapak-Ibu sekalian telegram bot di telegram bot itu ada syihaport ada syihaport namanya ini scihaport ini kesini url-nya cemlungin aja kesini belum nanti di enter kalau dia ngomong I have this article berarti artikelnya sudah ada masuk gitu ya pakai boardnya telegramnya nanti Bapak-Ibu sekaliannya nah ini kita tinggal klik tinggal klik sudah nongol papernya ini sudah ketemu gitu ya ini salah satu nih papernya sudah ketemu jadi salah satu jalan Bapak-Ibu sekalian sebenarnya ini schedule library ini orang kemudian banyak orang-orang apa namanya yang ngajarkan kayak gini banyak diserang ya Bapak-Ibu sekaliannya kemudian ada riset wah Mas Romy ngajarkan tentang apa namanya ngajarkan tentang pelanggaran copyright dan seterusnya ada satu orang yang nulis baru 3 tahun lalu ya Balas Budho namanya dia ngomong dalam diskusi Science 2.0 The Science of Piracy and the Piracy of Science sebenarnya siapa yang maling gitu kan sebenarnya yang maling itu kan publisher bukan penelitinya Wong itu punya gue sendiri kok gitu kan punya gue sendiri begitu saya submit saya harus transfer copyright Bapak-Ibu sekalian copyright untuk distribusinya gitu ya makanya si Balas Budho itu nulis paper bagus Bapak-Ibu sekalian apa namanya siapa yang sebenarnya maling apakah penelitinya sendiri disebut maling atau publishernya nah di papernya itu dikasih dikasih juga siapa sebenarnya yang download kalau logikanya Bapak-Ibu sekalian ini pasti negara miskin kayak Indonesia gitu yang download ya Bapak-Ibu sekalian ternyata enggak penikmat Science 2.0 itu Eropa lihat nih Bapak-Ibu sekalian terus kemudian North America North America itu berarti Kanada sama Amerika gitu jadi pengaksesnya itu bukan negara miskin kayak Indonesia bukan lihat Bapak-Ibu sekalian Asia enggak banyak malahan lihat Bapak-Ibu sekalian East Asia South Asia 638 kan itu kan ini daily downloadnya tapi Eropa 42 persen Amerika 42 persen gitu jadi Bapak-Ibu sekalian di Eropa itu pergerakannya Science 2.0 itu sudah lama ada ya jadi apa namanya mungkin ini salah satu jalan kalau yang kampusnya kampus kecil enggak langganan tapi tetap pengen ini apa namanya ada movement Science 2.0 ini yang sebenarnya bisa kita pakai dan apa namanya searchingnya lebih gampang Bapak-Ibu sekalian kita tetap bisa mengakses publikasi yang sifatnya internasional jalan Bapak-Ibu sekalian ini salah satu jalan mungkin itu secara umum Mbak Siti terakhir tuh maaf Pak Romy melihat hubungan antarartikel menggunakan FOS Viewer Mbak namanya FOS Viewer oke mungkin itu dari saya makasih Pak Romy Bu Panesha pertanyaan yang kedua Bu dari Pak Anton tentang literasi analisis Bu ya jadi saya tambahkan tambahkan ya tadi juga sudah banyak dijelaskan oleh Pak Romy bahwa memang betul salah satu kegalauan khususnya para dosen ya yang mewajibkan kita untuk mempublikasikan artikel kita di artikel indeks terindeks jurnal terindeks atau jurnal bereputasi ini banyak menimbulkan pro kontra jadi awal perubahan sistem itu sampai akhirnya bagaimana mewajibkan dosen untuk mempublikas artikel kita di jurnal terindeks bereputasi itu mungkin untuk beberapa orang beberapa peneliti misalnya untuk para dosen yang memang tidak tidak aneh ya sudah familiar dengan bagaimana cara mensubmit di jurnal terindeks ini memang tidak menjadi masalah tapi ini akan menjadi suatu masalah pada saat para peneliti tersebut belum siap sehingga terkadang kita itu mengambil tadi jalan jalan ini ya jalan pintas jalan tol sehingga ini juga dijadikan suatu peluang bagi agen-agen untuk bisa menjadikan ini menjadi suatu ladang bisnis sehingga yang asalnya dulu contohnya di Skopus mereka menerbitkan predatory journal itu setahun dua kali sekarang mereka menerbitkan hampir setiap bulan ini saya baru menerima per bulan Februari jadi mereka semakin aware bahwa semakin banyaknya predatory journal sehingga mereka semakin mengetatkan apa namanya assessment terhadap jurnal-jurnal yang ada nah memang mungkin Ibu Udah Bapak juga mendapatkan banyak berita ya di WA kemarin ini juga rame mengenai artikel yang ditulis oleh Macakek mengenai predatory publishing in Skopus judul-judul artikelnya Evidence on Cross Country Differences bahwa disitu Indonesia memang ada ya ke film ya disitu ya Indonesia menjadi salah satu negara yang memang hobi untuk mempubliskan artikelnya di predatory journal dan ini juga kelihatannya antara desakan dari peraturan-peraturan yang mengharuskan untuk itu dan merubah mindset kita bahwa segala suatu itu juga harus berproses karena segala suatu yang instan dan apa namanya tadi berbayar juga ya itu kan belum tentu merupakan suatu hal yang baik jadi ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi bayar 5 juta bahkan kadang ada yang menerapkan 15 juta ya sebulan langsung langsung apa namanya langsung publish ya tapi kemudian beberapa bulan kemudian nggak ada dan sedihnya kalau artikel itu sempat ada di di skopus kita ya itu tiba-tiba menghilang jadi misalnya yang asalnya udah berapa kita ngumpulin satu-satu tiba-tiba ini diskontinue otomatis dari database kita kan menghilang ya itu padahal kita untuk bisa mengerjakan artikel sampai sejauh itu kan butuh effort yang luar biasa ya dan kita tidak bisa menggunakan artikel itu lagi karena memang terekordnya sudah publish walaupun publishnya bukan di jurnal yang betul jadi ini memang menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa segala sesuatu yang didapatnya secara instan itu mungkin tidak baik ya jadi betul-betul harus step-by-step dari mulai bagaimana cara menulis artikel penelitian sampai akhirnya apa namanya bisa publish ya mungkin tidak juga kalau kita sebagai peneliti beginner ya di awal nggak mesti langsung harus ke kisah itu tapi kan mulai dari awal mulai dari bawah dari keempat dulu nanti naik tingkat dari ke tiga tapi kita menikmati prosesnya bahkan mungkin di antara banyak sekali ya yang mereka juga belum faham bagaimana caranya untuk bisa mensubmit ke artikel jurnal karena selama ini menggunakan agent kita tahu beres cuma ngirimin aja ya padahal kan ada step-stepnya tertentu seperti di salah satu misalnya di manuskrip one atau misalnya di emerald kita memang harus membuka akun dulu ya memasukkan jadi diajarkan memang betul-betul dilihat ya mulai dari cover letternya seperti apa kemudian nanti kalau kita sudah diterima oleh reviewer nanti sudah diterima secara administrasi kemudian ada masukan dari reviewer itu cara menjawab ke reviewernya itu seperti apa ya kan itu ada teknik-tekniknya di luar konten dari si artikel itu sendiri jadi memang proses ini yang harus dinikmati istilahnya ya dari awal sampai sampai akhir jadi apa namanya itu merupakan suatu pembelajaran bagi kita semua nah memang kalau kita lihat ya yang namanya Sci-Hub itu sangat membantu sekali saya juga termasuk salah satu pengguna Sci-Hub ya karena terbatasnya akses yang saya miliki tadi emang kalau di Purpusmas itu kita memang harus tahu ya jadwal-jadwalnya kapan bisa akses ke situ tapi Sci-Hub itu sangat membantu kita bisa cari artikelnya apa namanya apa kalau memang dikunci ya kita copy paste saja DOI-nya ya kadang-kadang ya DOI-nya nanti dimasukkan ke Sci-Hub itu keluar jadi mostly mereka memang apa namanya menyediakan atau database mereka juga cukup lengkap ya selama ini kayaknya dari sekian banyak jurnal yang saya cari melalui Sci-Hub belum ada yang nggak ada di mereka gitu ya jadi mereka juga lengkap database-nya nah terkait dengan V memang betul seperti yang dikatakan oleh Pak Romy semakin baik suatu jurnal itu semakin mereka tidak memberikan fee ya ada yang dikatakan dengan artikel processing charges ya APC tapi itu juga di charge-nya itu setelah diterima dan itu juga kan tergantung kepada kita ya kalau misalnya kita artikelnya itu ingin open access artinya ingin bisa dibaca oleh siapapun ya yang menanggung biaya open access-nya itu adalah kita sebagai si penulis kenapa penulis yang nanggung karena nanti semakin artikel kita open access semakin bisa decide oleh orang lain nanti kan citation-nya juga masuk ke kita gitu ya record citation-nya itu masuk ke kita cuman itu merupakan suatu pilihan yang diberikan oleh pengelola jurnal dalam artian atau oleh penerbit ya dalam artian kalau misalnya kita nggak mau artikel kita open access ya nggak masalah juga gitu jadi itu jika jurnalnya itu memang betul-betul jurnal yang berkualitas ya tapi kalau cuman sebulan langsung terbit nah itu harus hati-hati jadi ini merupakan suatu hal yang memang lagi rame sebetulnya isunya udah lama ya tapi makin kesini kok makin ramai ya jadi sebetulnya harus diperbaiki itu adalah prosesnya jadi bukan hanya segala suatu yang tadi ya yang saya katakan terjadinya secara instan tetapi proses dari awal sampai akhirnya kita bisa submit jadi step by step mulai dari queue yang terendah dulu kita lihat dulu ya kita bisa masuk misalnya tadi melewati SGR ya kita lihat queue-nya misalnya udah saya mau coba baru pertama kali ini saya coba aja masukin ke queue 4 dulu misalnya nanti kan ada pengalaman dari situ nah pada saat artikel kita diterima pun kita jadi memiliki rasa percaya diri ya bahwa oh iya saya ternyata bisa saya bisa sampai artikel saya publish di sebuah jurnal queue 4 nanti ke depannya oh saya mau naik tingkat saya gak akan queue 4 tapi misalnya ke queue 3 nanti naik lagi ke queue 2 nanti naik lagi ke queue 1 jadi semua itu berproses Ibu Bapak dan memang terkadang menyakitkan ya dalam perjalanannya tetapi akan indah pada waktunya apabila prosesnya dilakukan dengan betul itu saja Pak Agus terima kasih terima kasih nah mungkin ini terkait dengan jurnal yang kita ambil dari Skyhub atau dari Sado Library mungkin Pak Romy atau Bu Fanes nanti bisa menanggapi apakah itu bisa kita pakai Bu untuk apa namanya sebagai referensi kita nah kemudian penulisan di daftar pustakanya itu apakah boleh kita menyebutkan misalnya tadi kan dari Science Direct itu gak bisa kita buka ya kita kan dari Sado Library atau dari Sado Library nah itu bagaimana Bu ya sebetulnya kan Syihub itu hanya alat untuk membukanya saja Pak jadi nanti di referensinya itu jurnalnya jurnal yang kita buka melalui Syihub jadi bukan Syihubnya yang ada di referensi kita tapi itu hanya alat aja biar yang close access tadi bisa terbuka di Syihub jadi nanti yang di referensinya ya jurnal yang kita download di Syihub itu jadi Mas Agus Syihub itu bukan jurnal sendiri penerbit sendiri bukan Mas itu jurnal yang menerbitkan paper paper apa namanya bukan jurnal tempat repository yang dia apa namanya isinya ya ada di LC Fire IEEE apa namanya Science Direct segala macam itu gitu isinya itu bukan dia menerbitkan sendiri bukan tapi secara etika gak apa-apa ya Pak Rumi ya kita ambil dari Syihub itu kalau di era sekarang kalau di era sekarang ini masih abu-abu ya masih abu-abu cuman masalahnya bahkan kampusnya Pak Larso aja gak gak akan mungkin langganan apa namanya LC Fire saya yakin gitu ya karena miliaran uang hanya kampus negeri aja yang bisa gitu ya kampus-kampus swasta kecuali bayarnya gede ya kayak mungkin BINUS dan seterusnya masih kita bisa hitung ROI sama BEP dipahami Pak Wiesklan kampus negeri itu kayak UGM ITB itu punya anggaran 1,5 triliun tiap tahun gitu kan nanti Pak Larso dicek aja kampusnya berapa triliun pasti levelnya bukan triliun kan gitu ya nah dari 1,5 triliun itu kalau untuk langganan 1-2 miliar it's okay tapi kalau kampus swasta yang operasional 5 miliar per tahun disuruh langganan 2 miliar langsung besoknya bangkrut gitu kan jadi makanya ini wilayah abu-abu ini kondisinya sekarang Bapak Wiesklan kita benar-benar butuh dan gak bisa ngakses gitu ya dan pengakses schedule library ini bukan hanya kita makanya sebenarnya kalau untuk sekarang selama fatwa MOI-nya belum mengharamkan ya kita pakai juga gak ada masalah sampai kemudian apa namanya dilarang mengakses nah ada fatwa MOI-nya it's okay kita ikuti gitu kan mungkin seperti itu soalnya perdebatannya panjang itu di para peneliti juga perdebatannya panjang gitu ya saya mengirimkan ke LC Fire gitu ya terus kemudian saya mau mengakses PDF saya sendiri kok gak bisa saya harus bayar gitu kan itu satu keanehan gitu kan ini sebenarnya mungkin seperti itu terima kasih terima kasih Pak Romy terima kasih Bu Panes silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan langsung disampaikan atau masih ada pertanyaan nanti untuk Bapak Ibu sekalian nomor handphone saya ada di slide saya di bagian cover jadi silakan kalau pengen diskusi saya kebanyakan lebih cepat jawab yang telegram daripada yang WA gitu ya dan itu bukan staff saya ada di saya jadi nanti silakan kalau mau kontak lewat nomor itu silakan ada di slide saya Bu Panes juga mungkin sudah memberikan nomor kontaknya Bu Panes ya saya lupa di slide tadi ada gak ya Pak tapi di Bapak ada ya di Pak Larson saya tulis di chat ya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin satu pertanyaan lagi kalau masih ada kayaknya udah pada lapar Mas udah lapar Pak Romy posisi di mana nih Pak di di hatimu lah Mas bukan di rumah lah di rumah ini saya pensiunan ini gitu saya pensiunan udah 5 tahun lalu ya Pak Larsa ya saya pensiunan sekarang lebih banyak di rumah kantor kan sudah digerakkan anak-anak sudah bisa saya tinggal monitor dari telegram aja gitu baik Bapak Ibu kalau tidak ada pertanyaan saya rasa pertemuan kita untuk webinar kali ini sampai pada ujungnya jadi terima kasih kepada Pak Romy dan juga kepada Bu Panes atas pencerahan yang sudah diberikan selama hampir 3 jam kita melakukan webinar mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua nah sebelum kita akhiri kami persilakan kepada Pak Sularso Budi Laksono untuk memberikan sindra mata kepada kedua pembicara kita pada pagi hari ini silahkan Pak Larsa baik ya ini untuk Pak Romy dan Bu Panesha apa namanya sertifikat ya sertifikat untuk Pak Romy Matriyawa Ahmad Yasky dan Pak Nesha atau Pak Nesha Pak Nesha dan juga Pak Atus sebagai moderator kami mengucapkan terima kasih untuk kedua narasumber yang sangat kompeten dan sangat menarik topik-topiknya tadi saya sudah berpikir untuk kita next ada topik SLR tapi in detail mungkin nanti tapi topik-topik yang berminat nanti bisa lihat topiknya begitu yang saya akan sampaikan foto pertama Mas Yuni ya kita lanjut dengan foto bersama Mas Yuni mohon oke mohon dinyalakan kameranya Bapak Ibu ayo mohon dinyalakan yang belum nyala oke kita mulai dari slide pertama ya ada 4 slide slide pertama 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 oke slide kedua mohon dinyalakan yang belum nyala oke 1 2 3 slide ketiga ayo yang belum dinyalakan kameranya oke 1 2 3 slide terakhir 1 2 3 oke bagus sudah terima kasih Mas Yuni sekali lagi terima kasih kepada Pak Romy Satria Wahono PhD dan Ibu Panessa Gavar atas presentasi yang cukup menarik mudah-mudian apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua kepada Bapak dan Ibu sekalian terima kasih sudah mengikuti webinar dari pagi hingga siang ini tetap jaga kesehatan mudah-mudian kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kita terhindar bisa melewati pandemi COVID ini dengan tetap sehat sekali lagi terima kasih semoga kita ketemu dalam webinar webinar terima kasih